Benar sekali, Luan memang terbungkus dalam tangan besar yang berdarah ini. Terlebih lagi, tekanan dari tangan berdarah ini sangat besar, dan ia menekan ke arah Luan dengan sekuat tenaga. Namun, tangan berdarah ini adalah kekuatan musuh. Inti dari tangan berdarah ini adalah aura kematian, diikuti oleh kekuatan kematian yang sebenarnya. Aura kematian sama sekali tidak berpengaruh pada Luan. Aura biasa semacam ini sama sekali tidak layak untuk disebutkan kepada Luan, jadi tekanan pada Luan tidak sebesar yang dia bayangkan. Seperti sebelumnya, dia bisa menyembunyikan dirinya di tempat lain, tapi dia tidak melakukannya. Tujuannya adalah untuk merasakan kekuatan dalam darah segar. Darah segar ini, benar-benar mengeluarkan bau darah. Mungkinkah itu darah asli? Luan sedikit ragu. Dia tidak berani mengambil keputusan dengan gegabuh. Mungkin juga zat yang mirip dengan darah diciptakan melalui suatu kekuatan. Namun, bagaimanapun juga, darah bisa mengandung kekuatan. Hal yang sama juga terjadi pada tangan berdarah yang berada 4000 kaki di sekelilingnya. Kekuatannya lebih kuat dari penekan elemen logam normal. Namun, jika itu murni kekuatan kematian, mungkin akan sulit bagi Luan untuk menghadapinya. Namun, jika itu adalah darah bercampur dengan kekuatan kematian, maka Luan pasti punya cara untuk menghadapinya. Darah juga merupakan sejenis cairan yang artinya dapat dibekukan. Setelah merasakan darahnya dari dekat, Luan segera mengerutkan kening. Dia bertepuk tangan dan berteriak, Urat off the ocean. Bang! Dalam sekejap, udara dingin keluar dari tubuh Luan dan mengalir menuju darah segar dengan gila-gilaan. Harus dikatakan bahwa darah yang bercampur dengan kekuatan kematian memang sangat sulit untuk dibekukan. Kecepatannya jauh lebih lambat dari pembekuan normal, namun meski begitu, pembekuan memiliki efek yang sangat jelas. Hampir sebelum lawan sempat bereaksi, pembekuan telah menutupi area seluas lebih dari seribu kaki. Dengan kata lain, bagian tengah tangan yang berdarah itu telah sepenuhnya berubah menjadi es darah berwarna merah tua. Ia telah kehilangan semua kekuatan penekannya, dan bahkan kekuatan kematian tersegel di dalamnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Murid orang ini sangat terkejut ketika dia menerima situasi di dalam tangan berdarah itu dengan tidak percaya. Bahkan jika tangan berdarah ini bukanlah darah di permukaan pakaiannya yang berdarah, tangan itu belum pernah tertahan oleh atribut guru surgawi manapun sebelumnya. Bagaimana bisa dibekukan? Namun, kebenaran ada di depan matanya, dan dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia terus mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk menekannya, dan bahkan meningkatkan kekuatannya. Namun, itu adalah darahnya sendiri yang tersegel dalam es, dan itu jauh lebih sulit daripada deep ice biasa. Bahkan dia sendiri akan kesulitan menghancurkannya. Setelah beberapa kali mencoba meningkatkan kekuatannya, pria itu hanya bisa menyerah. Mempertahankan tangan berdarah sebesar itu menghabiskan banyak energinya. Apalagi ada dua rekan lain di sampingnya, jadi dia tidak perlu melakukannya sendirian. Dengan demikian, orang ini dengan cepat membuka tangan berdarah itu, membiarkan es darah sepanjang 300 meter muncul di celah besar di awan gelap. Ketika dua orang lainnya di udara melihat darah es, mereka langsung menarik nafas dingin. Bahkan orang-orang di dekapal raksasa itu pun sama. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Tentu saja mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Kekuatan mereka harus menjadi yang terkuat di dunia. Bagaimana mereka bisa terpengaruh oleh kekuatan lain? Di tengah awan gelap, ketiganya dikelilingi oleh balok es darah sepanjang 1000 meter. Saat hati orang-orang ini menjadi berat, es darah tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian meledak. Bang! Bang! Saat ledakan menyebar, es darah segera meledak, berubah menjadi pecahan tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah mereka bertiga. Saat meledak, mereka bertiga terkejut. Tentu saja mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Meskipun pecahan es yang meledak sangat cepat, kekuatannya tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mereka lebih mengkhawatirkan pemuda itu. Namun, pecahan yang dihasilkan oleh ledakan es darah menghalangi pandangan mereka. Saat indera mereka melonjak menuju pusat, tubuh mereka bergetar hebat lagi. Di mana dia? Kenapa dia pergi? Mereka bertiga langsung menarik napas dingin. Mampu membuat es darah ini berarti pemuda itu harusnya ada di dalam. Bagaimana bisa dia tiba-tiba menghilang? Mungkinkah dia menggunakan semacam tipuan untuk menghindari akal sehat mereka? Segera, mereka bertiga lebih fokus untuk melepaskan indera mereka ke tengah, takut mereka akan melewatkan sesuatu. Saat mereka bertiga membuat keputusan ini, pecahan es di depan mereka sudah ada di depan mereka. Ketiganya tidak bergerak. Mereka hanya membentuk perisai berwarna merah darah tembus pandang selebar 4 meter di sekitar mereka. Perisai sederhana ini saja dapat memblokir pecahan es sepenuhnya. Bang! Bang! Satu demi satu, pecahan es besar menghantam penghalang pertahanan. Meskipun penghalang pertahanannya bergetar, tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Mereka bertiga berkonsentrasi untuk merasakan situasi di dalam, tetapi tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan pemuda itu. Apa-apaan? Mereka bertiga menjadi semakin cemas dan semakin melepaskan indera mereka untuk mencari. Jika mereka membiarkan pemuda itu melarikan diri, itu akan sangat memalukan. Namun, suara mendesing. Di antara pecahan es yang tak terhitung jumlahnya, pecahan es yang tidak mencolok berukuran sekitar 3 meter telah terbang ke depan salah satu dari ketiga perisai itu. Bang! Ada ledakan keras di udara, dan dampak mengerikannya kembali membersihkan awan gelap di sekitarnya. Meskipun kecepatan pecahan es ini sama dengan sebelumnya, kekuatannya sangat menggelikan. Itu langsung merusak lapisan luar perisai. Saat perisainya rusak, pecahan esnya juga meledak. Sesosok berlari keluar dari sana dan langsung menuju musuh yang hanya berjarak 2 meter. Itu tidak lain adalah Luan. Luan, yang muncul dari pecahan es, telah berubah warna menjadi merah tua. Untuk memastikan One-Hit Kill, dia memilih untuk mengaktifkan Realm of the Demon Gods. Pada saat yang sama, dia sangat jelas bahwa meskipun hati orang-orang ini dihancurkan, pakaian darah ini dapat memulihkan mereka dalam waktu yang sangat singkat. Jika dia ingin membunuh mereka, satu-satunya cara adalah dengan menghancurkan tengkorak mereka. Dengan kata lain, menghancurkan laut pengetahuan dan sumber laut pengetahuan milik orang-orang ini, atau menghancurkan pendukung laut pengetahuan mereka, benar-benar dapat membunuh mereka. Menghadapi situasi yang tiba-tiba ini, mereka bertiga benar-benar tercengang. Bahkan dua orang lainnya dikejauhan sangat terkejut saat melihat pemandangan ini, apalagi orang yang menghadap Luan. Bahkan jika wajahnya ditutupi oleh pakaian darah, itu tidak bisa menyembunyikan kengerian ekstrim di wajahnya. Jantung orang ini seakan berhenti berdetak karena rasa takut, apalagi setelah ia merasakan aura kematian yang mengerikan dari pemuda di hadapannya. Tanpa Luan melakukan apapun, dia benar-benar ketakutan setengah mati. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bereaksi sama sekali. Ledakan. Terjadi ledakan di langit, musuh yang tak berdaya langsung terkena pukulan Luan di wajahnya. Darah di wajahnya langsung meledak, menampakkan wajah yang sepucat selembar kertas. Pukulan ini membawa api suci surga ke-9 dan kekuatan penuh tulang naga ke Kaisaran Luan. Pukulan ini langsung menghancurkan seluruh tulang wajah musuh hingga berkeping-keping, meninggalkan kekacauan berdarah. Pada saat yang sama, api suci surga ke-9 mengalir ke kepala pria itu melalui celah di tulangnya, menyala dengan liar. Bahkan jika orang ini memiliki kekuatan kematian di tubuhnya, tidak seperti orang biasa yang dapat langsung terbakar menjadi abu atau bahkan ketiadaan oleh api suci surga ke-9, orang biasa sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika api biasa mengalir ke kepala mereka. Dengan satu pukulan, orang ini tewas di tempat. Mayat itu terlempar oleh pukulan Luan dan menghantam awan gelap di kejauhan. Kemudian, ia melesat keluar dari awan gelap dan menghantam laut di kejauhan, membuat ledakan besar. Bang! Laut di kejauhan menimbulkan gelombang besar, mengejutkan tiga orang yang melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Mata pria berjubah merah di geladak dipenuhi dengan keterkejutan. Para sahabat yang terhempas ke laut tidak muncul kembali dalam waktu yang lama, artinya mereka benar-benar mati. Mereka memiliki pakaian darah dan kemampuan untuk beregenerasi, tetapi mereka dibunuh dengan satu pukulan. Sungguh tak terbayangkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa si orang ini? Setelah membunuh lawan dengan satu pukulan, warna merah tua di mata Luan menghilang. Hanya butuh beberapa saat untuk membuka dan menutupnya. Bahkan dua orang lainnya di langit tidak menyadarinya. Luan berbalik dan melihat kedua orang lainnya di langit. Ketika kedua orang itu melihat pemuda itu memandang mereka, tubuh mereka gemetar dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Mereka ketakutan. Mereka, yang memiliki kekuatan maut, sebenarnya ketakutan. Untuk sesaat, mereka kehilangan keberanian untuk menyerang. Tria berjubah merah di kapal raksasa melihat ini dan wajahnya menjadi gelap. Dia berteriak, pergi. Kedua orang di langit gemetar. Secara naluriah, mereka tidak berani melanggar perintah. Mereka hanya bisa melihat pemuda di kejauhan lagi dan gigit jari dan bergerak maju. Ha! Kedua orang itu berteriak lagi, tapi suara mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya. Mereka tidak bisa menghalangi lawan sama sekali. Mereka hanya menghibur diri mereka sendiri. Kemudian, darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh mereka lagi. 2092 Darah menderu di awan gelap, tapi tidak menyerang luan secara langsung. Sebaliknya, ia terus terwujud di langit. Dalam waktu yang sangat singkat, dua iblis darah raksasa muncul di langit. Setiap iblis darah memiliki panjang lebih dari 16 ribu kaki. Meskipun mereka tidak dianggap besar dibandingkan dengan banyak binatang eksotik level 8, iblis darah yang terbentuk dari darah segar dalam jumlah besar, selain aura kematian padat yang mereka pancarkan, tidak kalah dengan binatang eksotik level 8 manapun. Melihat dua iblis darah raksasa itu, tatapan luan menjadi lebih dalam. Faktanya, bagi orang-orang ini, menggunakan darah segar dalam jumlah besar untuk membentuk iblis darah sangatlah membebani tubuh mereka. Apalagi konsumsi ini bukanlah sesuatu yang bisa dipulihkan dengan istirahat seperti orang normal. Sebaliknya, itu akan hilang setelah dikonsumsi. Untuk pulih, seseorang harus menggunakan metode khusus dan berkultivasi. Prosesnya sangat merepotkan. Menggunakan iblis darah sebesar itu, kedua orang ini benar-benar berusaha keras. Namun, luan tidak peduli berapa banyak energi yang mereka gunakan. Dia hanya peduli dengan bentuk kedua iblis darah itu. Kedua iblis darah ini terlihat sangat aneh. Hingga saat ini, luan telah melihat banyak binatang eksotik, baik di darat, di langit, maupun di laut. Setidaknya, dia telah melihat banyak jenis binatang eksotik. Meski berbeda ras, namun tetap ada kesamaan. Namun, dua iblis darah raksasa di awan gelap di depannya, dia belum pernah melihat binatang eksotis seperti itu sebelumnya. Iblis darah di sebelah kiri memiliki dua kaki. Tubuhnya seperti beruang, tetapi memiliki empat lengan raksasa. Wajahnya seperti kombinasi ciri wajah bison dan wajah babi. Jumlah jari pada keempat lengan dan telapak tangannya juga berbeda. Setidaknya ada empat dan paling banyak delapan. Iblis darah di sebelah kanan memiliki tubuh harimau dan macan tutul, tetapi memiliki total enam anggota badan. Kenam kakinya sangat tebal dan kuat. Iblis darah ini memiliki kepala besar dengan tanduk tajam di atasnya. Lehernya juga sangat panjang, dan mulutnya yang berdarah sangat ganas. Giginya berlumuran darah, dan kekuatan gigitannya mungkin sangat mengejutkan. Para guru surgawi juga memiliki banyak kekuatan materialisasi, tetapi tanpa kecuali, semuanya dalam bentuk binatang buas yang eksotik. Yang paling umum adalah naga, harimau, macan tutul, banteng, dan sebagainya. Dia percaya bahwa lawan-lawannya harus sama. Lalu, apa wujud asli dari kedua Iblis darah ini? Mempertahankan Iblis darah sebesar itu membutuhkan energi yang sangat besar dan mengejutkan setiap detiknya. Setelah melepaskan darah Iblis, kedua orang itu segera menyerang, tidak ingin membuang waktu lagi. Mengaum. Kedua Iblis darah itu meraum pada saat yang sama dan menyerang ke arah Luan. Benar saja, Blutfin berkaki enam jauh lebih cepat daripada Blutfin. Ditambah dengan fakta bahwa jarak antara mereka pada awalnya tidak jauh, itu mencapai Luan dalam sekali serangan. Membuka mulutnya yang berdarah, ia menerjang ke arah Luan untuk menelannya utuh. Orang yang mengendalikan Blutfin bukanlah orang bodoh. Fakta bahwa pemuda itu dapat melepaskan diri dari Blutfin dan bahkan membekukannya berarti dia memiliki kemampuan untuk melawan kekuatan kematian. Oleh karena itu, dia membuat beberapa perubahan pada darah Iblis. Mulutnya, yang seharusnya kosong, kini terisi penuh. Bahkan giginya berlumuran darah. Seolah-olah gunung darah menghantam dari atas dan bawah, ingin menghancurkan Luan hingga berkeping-keping. Luan tidak ingin menggunakan kekuatan ruang angkasa lagi. Blutfin ini sedang menyerang ke depan, dan jika dia menghindar ke belakang, dia pasti akan menyusul. Oleh karena itu, Luan langsung berpindah ke samping, di sisi lain dari Iblis Darah Bersenjata 6, yang membuatnya tidak dapat segera menyerangnya. Ledakan. Mulut berdarah itu tertutup, menghasilkan suara yang menggemparkan bumi. Dampak mengerikan menghantam tubuh Luan, dan bahkan mendorong sosok Luan yang bergerak semakin cepat. Namun, reaksi Blutfin sangat cepat. Ia mengayunkan leher panjangnya dengan kuat, dan seluruh kepalanya menghantam sosok Luan. Blutfin mengayunkan kepalanya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ditambah dengan kepalanya yang besar, Luan tidak bisa mengelak sama sekali. Luan sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa dia tidak bisa disentuh oleh Iblis Darah. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan langsung ditelan oleh Blutfin. Kekuatan dalam tubuh Blutfin kemungkinan besar berbeda dengan Blutfin. Luan tidak mau mengambil risiko ini. Oleh karena itu, Luan segera menyerang dengan telapak tangan kanannya. Dalam sekejap, cahaya dingin menyala, dan deep ice serta udara dingin meledak pada saat bersamaan, menerangi seluruh awan gelap. Bang! Meskipun itu hanya sepersekian detik, itu sudah cukup untuk membekukan kepala monster darah itu seratus sang jauhnya, mengubahnya menjadi balok es darah yang terbang menuju Luan, menabrak lapisan embun beku arktik yang mendalam setebal seratus sang. Bang! Es kutub hitam tua, yang tebalnya hanya sepuluh kaki, segera meledak. Tubuh Luan dapat dianggap telah menerima pukulan berat ini secara langsung. Dia segera terbang mundur, dan darah di tubuhnya bergejolak. Namun, pengadukan ini hampir seketika ditekan oleh teknik kembali ke surga yang secara otomatis beredar di tubuhnya. Es darah yang terbentuk oleh udara dingin masih mengeluarkan udara dingin yang kuat, menyebabkan area es di dalamnya menjadi semakin besar. Orang yang mengendalikannya dari jauh secara alami merasakannya dengan jelas. Oleh karena itu, dia segera mengendalikan Blutfin untuk memecahkan bagian es darah ini. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan lebih banyak darah untuk mengisi kekosongan tersebut. Saat Blutfin yang aneh ini memperbaiki dirinya sendiri, Blutfin kekar lainnya melompat dan melompati tubuh Blutfin ini. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan raungan keras, dan enam lengan serta enam telapak tangannya secara bersamaan meraih ke arah Luan. Ini adalah pertama kalinya Luan menghadapi Blutfin berlengan enam. Peningkatan tekanan yang tiba-tiba dari enam lengan bahkan lebih besar daripada Blutfin berkepala tiga dan berlengan dua. Suara mendesing. Suara mendesing. Sosok Luan dengan cepat mundur saat telapak tangan Blutfin terus meraihnya. Terlebih lagi, setiap kali dia menghindar, dia akan mengirimkan serangan telapak tangan. Dia menghindar enam kali dengan kecepatan ekstrim, dan pada saat yang sama, berkedip enam kali, menyebabkan enam telapak tangan Blutfin terpengaruh oleh udara dingin. Bagaimanapun, telapak tangan bukanlah batang tubuh. Tidak peduli seberapa besarnya, ada batasnya. Udara dingin bisa langsung membekukan hampir separuh telapak tangan, yang hampir melumpuhkannya. Setelah menghindar enam kali, Blutfin lainnya yang telah pulih menyerang Luan. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Luan lagi. Dalam sekejap, mata Luan menjadi dingin, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia tiba-tiba menamparkan dengan kedua telapak tangannya, dan cahaya dingin segera menembus awan gelap, menyelimuti seluruh dunia di bawah cahaya dingin. Bahkan laut dalam pun tertembus cahaya dingin. Es yang bisa diubah muncul. Empat belas rantai es yang sangat besar langsung muncul dan ditembakkan dengan keras, langsung mengunci enam lengan beku yang tidak dapat menahannya. Blutfin tidak bisa menggunakan cakarnya untuk membebaskan diri. Selain itu, rantai es awalnya berisi udara dingin. Sekali lagi, pergelangan tangan Six Amps benar-benar membeku, dan hanya bisa dikendalikan sepenuhnya oleh es. Untuk mencegah Blutfin melepaskan diri dari rantai dalam misterius, masing-masing pergelangan tangannya dibelenggu oleh dua rantai es. Ada juga dua rantai es yang mengunci kaki Blutfin. Di bawah kekuatan tarikan yang menakutkan dari seluruh tubuh Luan, Blutfin langsung kehilangan keseimbangannya dan dengan paksa ditarik ke kiri. Sisi kiri adalah tempat datangnya Blutfin lainnya. Ledakan. Blutfin yang kehilangan keseimbangannya berada langsung di antara Luan dan Blutfin lainnya. Segera, tanduk tajam di kepala Blutfin menembus dada Blutfin sepenuhnya. Segera, lolongan kesedihan Blutfin bergema di seluruh dunia. Tidak hanya itu, punggung Blutfin diserang dengan ganas, dan mulut berdarah Blutfin dengan kejam menggigit punggungnya. Ini hampir merenggut nyawanya. Uh! Orang yang mengendalikan tubuh Blutfin bergetar hebat. Di bawah pakaian Blutfin, dia memuntahkan setegup darah, tapi darah itu segera diserap oleh pakaian Blutfin. Auranya dengan cepat melemah. Pakaian Blutfin awalnya merupakan ledakan kekuatan yang kuat. Setelah pakaian Blutfin menghilang, dia akan merasa sangat lemah, dan itu juga akan mempengaruhi masa depannya. Kali ini, cedera berat memaksanya meninggalkan kondisi Blutfin sebelum waktunya. Tubuhnya hampir tidak bisa berdiri di udara, apalagi terus bertarung. Pada saat yang sama, Blutfin yang menabraknya juga tertancap oleh tanduk tajam dan tidak dapat ditarik keluar tepat waktu. Luan mengambil kesempatan itu untuk terbang ke udara. Dengan ayunan tangannya, 10 rantai es segera berputar dan mengikat erat kedua tubuh Blutfin semenjadi satu. Setelah diikat, Blutfin tidak dapat melepaskan diri meskipun terus meronta. Pada saat ini, Luan sudah terbang ke belakang Blutfin. Sekali lagi, dia menyerang dengan telapak tangannya. Segera, 10 es besar dengan diameter lebih dari 500 kaki muncul di udara dan melesat ke arah punggung Blutfin. Bang! 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 10 es berturut-turut secara akurat menembus punggung Blutfin. Segera, tubuh Blutfin yang berputar dan meronta menjadi sangat lamban. Ditambah dengan penyebaran udara dingin dari es, Blutfin benar-benar kehilangan perjuangannya. Kedua iblis darah itu terperangkap bersama dan terhempas ke lautan ganas di bawah. Gemuruh! Blutfin jatuh ke laut lagi, menyebabkan gelombang besar meletus. Di awan gelap, dua orang di kejauhan mengenakan pakaian Blutfin mereka, meninggalkan wajah yang sangat pucat dan tidak berdarah. Meski mereka masih sangat sadar, mereka sudah kehilangan kemampuan bertarung. Luan tidak bergerak. Sebaliknya, dia menoleh dan melihat ke kapal raksasa di kejauhan. Kedua Blutfin telah tenggelam ke dalam pusaran air laut yang besar, namun kapal raksasa itu tidak bergerak di atas ombak dan tidak tersedot ke dalam pusaran air sama sekali. Luan memandangnya, dan dia juga menatap Luan. Keduanya saling memandang, namun emosi di mata mereka telah mengalami perubahan total. Mata Luan masih dalam, tapi pria berjubah merah di geladak memiliki tatapan bermartabat di matanya. Dia tidak lagi mendapatkan kepuasan dan penghinaan dari sebelumnya. Pada saat ini, Luan, yang berada di udara, menarik napas ringan dan berbicara lagi. Apakah kamu sudah cukup melihat? Nada suara Luan acu-ta'acu saat dia berkata dengan tenang, giliranmu. Suara Luan menyebar ke seluruh langit dan lautan yang menderu. Suaranya yang tenang sepertinya sedikit menenangkan amukan lautan. Ketika pria berjubah merah di kapal mendengar kata-kata Luan, matanya menegang, dan sedikit kemarahan muncul di wajah seriusnya. Dia jelas meremehkannya. Namun, dua bawahan di langit sudah berada di ujung tali. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk terus berjuang. Bahkan jika mereka memaksakan diri untuk bertarung, mereka hanya akan membuat diri mereka mati. Bahkan jika dia masih bisa memerintahkan serangan, akan rugi baginya jika membiarkan dua guru surgawi tingkat delapan mati sia-sia. Sampah! Pria berjubah merah itu berteriak dengan marah, kenapa kamu tidak kembali? Ketika dua orang di langit mendengar suara itu, mereka sangat gembira. Mereka segera mundur dari langit dan terbang kembali ke kapal. Lu'an tidak menghentikan mereka. Dia dengan tenang melihat mereka berdua pergi. Ketika mereka berdua kembali ke geladak, mereka tidak berani menatap pria berjubah merah itu. Mereka hanya bisa mundur ke pojok geladak dan mengakui kesalahannya. Pria berjubah merah itu bahkan tidak melihat ke arah mereka berdua. Pandangannya tertuju pada Lu'an. Siapa kamu? Pria berjubah merah itu tiba-tiba membuka mulutnya. Suaranya sangat kuat saat dia bertanya dengan keras. Orang yang akan membunuhmu, Lu'an berkata dengan tenang. Anda, kemarahan di mata pria berjubah merah itu semakin besar. Dia berteriak lagi, saya menanyakan nama Anda. Kamu tidak pantas mengetahuinya. Lu'an berkata, aku akan memberitahumu sebelum kamu mati. Anda, kemarahan pria berjubah merah itu berada di luar kendalinya. Dia mengepalkan tangannya dan lampu merah di sekelilingnya berkedip. Itu membuat laut yang baru saja tenang menjadi sedikit lebih ganas dan tidak terkendali. Dia merasa bocah nakal ini telah mempermainkannya sejak awal. Namun, niat awal Lu'an bukanlah untuk membuat pihak lain marah. Dia hanya menjawab demi keselamatan keluarganya dan aliansi. Jika misi ini gagal, dia tidak ingin orang-orang ini membalas dendam pada keluarganya. Siapa sangka kalau daya tahan psikologis orang ini begitu lemah? Ledakan. Sosok pria berjubah merah itu melesat keluar. Kekuatannya begitu besar sehingga laut di sekitarnya meledak sepenuhnya. Bahkan seluruh kapal hampir terguling oleh kakinya. Ini bahkan dengan bantuan dua orang lainnya yang berusaha keras untuk menstabilkannya. Harus dikatakan bahwa meskipun pria berjubah merah itu sangat marah, dia tidak kehilangan akal bertarungnya. Saat dia terbang, lampu merah di tubuhnya berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh darah kental. Bahkan matanya tertelan. Segera, kekuatan pria itu meroket. Awalnya, dia hanya berada di tahap awal dari tahap akhir peringkat ke-8. Sekarang, dia berada di tahap tengah. Jangan berpikir ini kecil. Perbedaan kekuatannya sudah sangat besar. Pria berjubah merah dan luan berjarak sekitar 60 ribu kaki. Setelah berlari sejauh 20 ribu kaki, pria berjubah merah itu menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaian berwarna merah darah. Di saat yang sama, dia mengulurkan tangannya. Dalam sekejap, suara ratapan hantu dan lolongan serigala terdengar. Suara ini seperti jeritan hantu. Dalam sekejap, air laut di bawah pria berjubah merah itu berubah menjadi merah. Seolah-olah bola darah yang sangat besar meledak di laut. Dengan cepat mengubah seluruh laut di bawah kakinya menjadi merah cerah. Melihat pemandangan ini, bahkan ekspresi luan menjadi serius. Ini adalah kekuatan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dengan kekuatan pria berjubah merah ini, dia bisa menggunakan jenis kekuatan kematian yang berbeda. Pencarian jiwa 10 ribu hantu. Pria berjubah merah itu meraung, dan laut merah yang sepertinya berisi tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya naik dari laut dan naik ke permukaan laut. Mereka perlahan berdiri, dan membentuk orang-orang yang seluruhnya terbuat dari darah. Benar sekali, mereka semua adalah orang berdarah. Orang berdarah ini tingginya enam kaki dan sangat tinggi. Lebih penting lagi, jumlah mereka pastinya bukan hanya 10 ribu, tapi lebih banyak lagi. Dan karena darah di laut belum sepenuhnya melayang, kemungkinan besar akan ada lebih banyak darah yang mengalir tanpa henti. Membunuh. Pria berjubah merah itu meraung lagi. Segera, semua manusia berdarah yang berdiri di permukaan laut berteriak seperti hantu. Suara mereka seolah menembus langit dan laut, bahkan jiwa. Gemuruh. Tiba-tiba, semua manusia berdarah di permukaan laut bergegas keluar dan menembak ke arah luan di langit. Saat luan melihat orang-orang berdarah ini bergegas keluar, dia semakin mengernyit. Ini karena dia segera menentukan bahwa ini bukanlah serangan area of effect, tapi serangan target tunggal. Orang-orang berdarah ini semua bergegas ke arahnya. Luan bukanlah seseorang yang suka melawan kekerasan dengan kekerasan. Ia merasa perilaku seperti ini sangat aneh. Cara bertarung terbaik adalah dengan menghindari serangan lawan dan menyerang kelemahan lawan. Menggunakan teknik surga untuk bertarung bukanlah metode yang cerdas. Meskipun pada dasarnya dia telah memastikannya, luan masih ingin mengujinya. Dia segera terbang menjauh, menghindari arah orang-orang berdarah ini dalam upaya untuk meningkatkan jarak di antara mereka. Melihat ini, pria berjubah merah tidak bisa menahan cibiran dan berkata, Idiot. Tanpa perlu dia mengendalikannya, puluhan ribu orang berdarah ini mengubah arah dan mengejar luan. Melihat ini, luan tidak melanjutkan berlari. Sebaliknya, dia bersiap melakukan eksperimen lain untuk memastikan kekuatannya. Jarak di antara mereka semakin dekat. Semakin dekat dan dekat. Akhirnya, ketika orang berdarah terdekat berjarak kurang dari 500 kaki dari luan, luan mulai bergerak. Kemarahan lautan. Dalam sekejap, es dan udara dingin meledak di langit pada saat yang sama, mengalir menuju puluhan ribu manusia berdarah. Terutama udaranya yang dingin. Es hanya membentuk lapisan es setinggi 300 kaki di depan luan, sementara udara dingin menyebar dan menyelimuti orang-orang berdarah ini. Benar sekali, luan ingin menguji seberapa besar pengaruh udara dinginnya terhadap darah musuh-musuh ini. Jika jurus ini digunakan oleh mereka berdua barusan, ketebalan darahnya sangat kecil sehingga udara dingin seharusnya mampu membekukan semua orang yang berdarah. Dia ingin tahu perbedaan antara dirinya dan pria berjubah merah. Suara mendesing. Orang-orang berdarah di depan langsung bergegas ke udara dingin, dan udara dingin segera menyelimuti mereka. Namun, hasilnya membuat mata luan menjadi dingin. Udara dingin tidak bisa serta-merta membekukan seluruh manusia berdarah, hanya separuhnya. Meski hasilnya tidak memuaskan luan, itu sudah cukup. Membekukan setengahnya sama dengan melumpuhkannya. Segera, semua manusia berdarah yang diselimuti oleh udara dingin berubah menjadi patung es berwarna darah. Mereka benar-benar kehilangan kendali dan bergegas menuju lapisan es di depan mereka. Bang! 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 Suara tabrakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, menyebabkan lapisan es dan pahatan es meledak satu demi satu. Melalui eksperimen ini, luan pada dasarnya telah memastikan sejauh mana dampak udara dinginnya terhadap musuh. Dia meninggalkan lapisan es dan terus melepaskan udara dingin untuk membekukan semua manusia berdarah yang bergegas mendekat. Suara mendesing. Orang berdarah beku yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju luan, dan luan hanya perlu menghindar. Dan seperti yang dipikirkan luan, manusia berdarah terus-menerus muncul dari laut dan bergegas ke arahnya. Hanya gerakan pertama ini saja yang membutuhkan waktu hingga empat napas. Gemuruh. Orang berdarah beku yang tak terhitung jumlahnya menabrak laut di kejauhan, dan suara gemuruh terdengar. Sambil memercik, luan berdiri di permukaan laut yang bergejolak dan mengangkat kepalanya untuk melihat pria berjubah merah di kejauhan. Dia tidak menyakiti anak ini. Pria berjubah merah itu mengerutkan alisnya. Lebih penting lagi, setelah bertukar pukulan dengan udara dingin, dia menyadari bahwa membekunya kedua bawahannya bukanlah sebuah kecelakaan. Bahkan kekuatannya pun sangat terpengaruh. Sepertinya dia tidak akan bisa mengalahkan bocah ini jika dia menyebarkan kekuatannya. Dia harus memukul bocah itu dengan kekuatan penuhnya. Pertama, dia harus menahan es anak ini dan kemudian menyerangnya. Ini memerlukan rentang kekuatannya yang sangat besar atau sangat terkompresi. Pertarungan ini tidak sesederhana yang dia kira. Pria berjubah merah itu menarik nafas dalam-dalam. Dia pasti tidak ingin gagal total. Ia yang selalu menyayangi nyawanya, langsung mengangkat tangannya. Dalam sekejap, lampu merah tua menyala dan pedang berwarna darah muncul di tangannya. Saat pedang berwarna darah muncul, seluruh dunia berguncang. Benar-benar gempa yang sangat besar. Laut langsung meledak, dan bahkan laut di sekitar lu'uan tidak dapat menekannya. Awan gelap juga menjadi sangat tidak stabil karena terus bergulir. Kekuatan guntur dan kilat yang awalnya samar-samar terkandung di awan gelap juga meletus seluruhnya. Dalam sekejap, petir yang tak terhitung jumlahnya menghantam dari awan gelap, seperti pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke laut dan meledakkan laut. Kekuatan guntur dan kilat tidak berhenti untuk waktu yang lama, dan pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya membentang melintasi langit dan laut. Yang lebih menakutkan lagi adalah petir putih yang sangat menyilaukan ini sebenarnya mengandung cahaya merah darah. Sangat kuat! Lu'uan mengerutkan kening. Saat pedang berwarna darah muncul, kekuatan pria berjubah merah itu jelas meroket, hingga membuat jantung lu'uan berdebar-debar dan meningkatkan tekanan pada dirinya. Pada saat ini, lu'uan tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatannya. Kalau tidak, dia akan menggali kuburnya sendiri. Oleh karena itu, lu'uan menarik nafas dalam-dalam, dan di tengah kekerasan apokaliptik yang memenuhi langit dan bumi, warna merah tua bersinar di matanya yang dalam. Antara langit yang ganas dan lautan, rasanya seperti akhir dunia. Mata lu'uan benar-benar merah. Dia tidak berani bersembunyi lagi. Jika dia tidak memasuki alam dewa iblis, dia bahkan tidak akan bisa menangkap sosok lawannya. Bahkan jika dia membukanya sekarang, dia hanya bisa melihat sosok yang samar-samar. Di langit, matanya ditutupi jubah berwarna merah darah, jadi dia tidak bisa melihat kemerahan di mata lu'uan. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan lu'uan telah mencapai tahap tengah dari peringkat ke-8, yang mengejutkannya. Biarpun jubah merah darah itu meningkatkan kekuatannya, itu tidak bisa mencapai level seperti itu. Namun, meski begitu, kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan miliknya. Terlebih lagi, dengan pedang penyerap roh, dia tidak akan kalah. Ha, pria berjubah merah itu langsung meraung. Dia tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat, jadi dia tidak menyerang lu'uan sama sekali. Sebaliknya, dia memegang pedang itu dengan kedua tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan kemudian mengayunkannya ke bawah dengan seluruh kekuatannya. Segera, cahaya berdarah besar meledak dan jatuh dari langit, langsung menuju lu'uan. Itu sangat cepat. Itu sangat kuat. Ketebalan bila cahaya berdarah besar itu ratusan kaki, belum lagi ukuran keseluruhan cahaya berdarah, yang panjangnya lebih dari 3.000 kaki. Gemuruh. Pedang itu menebas langsung ke laut, dan tiba-tiba, sebuah lubang besar dibuat di laut, dan air laut meledak ke kedua sisi. Sosok lu'uan terbang ke satu sisi laut, dan dia nyaris menghindari serangan itu. Kecepatan pedangnya terlalu cepat. Tidak hanya itu, kekuatan cahaya berdarah benar-benar berbeda dari darah. Sebagian besar adalah kekuatan kematian murni, tanpa terlalu banyak kotoran. Dan kekuatan sekuat itu berbeda dari semua orang yang menggunakan batu bulan merah gunung berdarah sebelumnya. Apakah karena kekuatan orang ini atau karena pedang di tangannya? Dalam pertempuran tersebut, pria berjubah merah jelas tidak ingin memberi lu'uan waktu untuk berpikir. Pria berjubah merah itu tidak berkecil hati sama sekali saat pedangnya meleset. Sebaliknya, dia melihat lawannya dalam keadaan yang menyedihkan dan tertawa keras. Dan di tengah tawanya, dia mengayunkan pedangnya lagi ke angkasa. Kali ini, pedangnya menebas secara horizontal, langsung menutupi laut di sekitar lu'an. Gemuruh. Lautan sekali lagi terpotong oleh cahaya berdarah yang sangat besar. Karena itu adalah tebasan horizontal, ia langsung menghasilkan gelombang yang mengerikan. Ketinggian gelombang raksasa ini lebih dari 3.000 kaki, dan hampir bertabrakan dengan awan gelap di langit. Pemandangan ini tampak seperti langit dan bumi terbalik. Selain itu, awan gelap terus-menerus mengeluarkan pancaran petir, membuat seluruh lautan tampak semakin kacau. Dengan kecepatan lu'an, mustahil baginya untuk maju dan menghindar. Dia hanya bisa menghindar ke belakang, namun saat dia menghindar, dia langsung terhalang oleh tirai air yang mengjulang tinggi. Selain itu, dia juga terkena dampak besar dari cahaya darah dari jarak dekat. Organ-organnya terasa pengap, darah dan kinya menjadi kacau. Untungnya, masalahnya tidak serius, dan teknik kembali ke surga dapat menyelesaikannya dengan cepat. Namun masalahnya adalah lu'an dapat melihat bahwa serangan ini tidak menghabiskan banyak energi lawannya, dan dia bertekad untuk tidak terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengannya sama sekali. Akibatnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lu'an yakin dia bisa melarikan diri, tapi lu'an tidak mau pergi. Dia ingin menang. Ombak yang mengjulang tinggi di depan mereka runtuh. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya merah darah yang sangat besar menebas, dan seolah-olah seluruh lautan telah terbelah menjadi dua. Suara mendesing. Di tengah lautan yang meledak, sesosok tubuh naik ke langit dan dengan cepat naik ke awan gelap. Pria berjubah merah itu secara alami merasakan semuanya dengan jelas. Baginya, tidak masalah di mana anak ini berada. Dia hanyalah sasaran untuk digoda. Alasan mengapa Lu'an memilih untuk bergegas ke awan gelap sangatlah sederhana. Kekuatan kematian tidak bisa meledak. Jika tidak ada air laut yang bertabrakan dengannya, berarti selama dia berhasil mengelak, tidak akan ada dampak apapun. Suara mendesing. Sosok Lu'an langsung bergegas ke awan gelap yang dipenuhi kekuatan petir dan menghilang dari pandangan. Bergegas ke awan gelap. Pria berjubah merah itu mencibir. Kekuatan kematian di awan gelap semuanya bisa dirasakan olehnya. Anak ini sedang mendekati kematian. Bahkan jika pria berjubah merah itu tidak memasuki awan gelap, dia masih bisa dengan jelas merasakan lokasi Lu'an. Dia segera mengangkat pedangnya dan menebas secara horizontal, langsung menuju awan gelap di kejauhan. Ledakan. Kemanapun cahaya merah darah lewat, bahkan awan gelap pun langsung menembusnya, dan lubang berdarah tersapu di kedua sisi. Namun, sosok Lu'an tidak berada di dalam lubang berdarah, dan pria berjubah merah itu masih menyeringai. Anak ini cukup pandai berlari. Sekali lagi, dia menghindari serangannya. Karena itu masalahnya, maka dia akan melancarkan serangan yang tidak bisa dihindari oleh anak ini. Menarik nafas dalam-dalam, mata pria berjubah merah itu menjadi dingin. Dia segera berteriak, dan dengan kedua tangannya memegang pedang, lengannya langsung menjadi ilusi. Bahkan pedang penyerap roh pun sama. Dalam sekejap, siapa yang tahu berapa banyak pedang yang dia tebas? Bas. Sinar cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang sama, dan suara mendengung menembus udara, seolah menembus jiwa seseorang. Setiap sinar cahaya merah darah panjangnya seratus kaki, dan jumlahnya mencapai ratusan. Sinar cahaya merah darah ini langsung menyelimuti posisi Lu'an di awan gelap ke segala arah, dan hampir tidak ada titik buta di antara mereka. Jika kekuatan Lu'an sebanding dengan lawannya, maka Lu'an sangat yakin bahwa dia bisa menghindari sinar cahaya merah darah ini. Namun, kecepatan sinar merah darah ini terlalu cepat. Bahkan jika dia mengubah arah, dia tidak bisa mengejar kecepatan sinar cahaya merah darah. Bahkan dalam persepsinya, sinar cahaya merah darah ini sangat kabur, dan dia hanya bisa menentukan rutenya secara samar-samar. Demi keamanan, dia hanya bisa menghindarinya untuk sementara. Suara mendesing. Sosok Lu'an menghilang dalam sekejap. Segera, sinar merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyapu posisinya tanpa halangan apapun. Setelah melihat pemandangan ini, tubuh pria berjubah merah itu tiba-tiba bergetar, dan wajahnya penuh keheranan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sosok anak ini menghilang dalam sekejap, seolah-olah dia telah mundur ke ruang lain. Mungkinkah, kekuatan luar angkasa? Meskipun pria berjubah merah memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan ruang, apalagi menguasainya, dia setidaknya tahu bahwa setelah menghancurkan stabilitas ruang nyata, dia pasti akan dapat melihat ruang lain yang tercipta di atas fondasi ini. Anak ini kemungkinan besar masih berada di ruang aslinya di mana dia menghilang. Selama dia merusak ruang ini, itu akan baik-baik saja. Oleh karena itu, ketika sinar merah darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari awan gelap, pria berjubah merah telah selesai mengumpulkan kekuatan, dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Pisau pemadam ringan Pria berjubah merah itu meraung, dan segera, seberkas cahaya merah darah yang bahkan lebih besar dan lebih ganas dari sebelumnya meledak, dan langsung menuju ke awan gelap. Kekuatan lampu merah darah ini bahkan sebanding dengan puncak level 8. Kemanapun ia melewatinya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di angkasa, dan ruang sebenarnya hancur. Gemuruh Ruang itu meledak, dan ketika lampu merah menyapu awan gelap dalam sekejap, itu menghancurkan ruang sebenarnya tanpa kecuali. Ruang dalam yang tercipta berdasarkan ruang nyata juga segera terungkap akibat rusaknya struktur tersebut. Segera, Luan, yang diselimuti cahaya biru, muncul dalam persepsi pria berjubah merah. Namun, untungnya, stabilitas ruang nyata menahan kekuatan lampu merah darah, dan tidak membahayakan Luan. Namun, pria berjubah merah di bawah telah selesai mengumpulkan kekuatan lagi, dan serangan berikutnya akan segera tiba. Dalam celah singkat ini, ruang nyata di sekitarnya tidak dapat disembuhkan. Dia harus melarikan diri. Segera, Luan bergegas keluar, dan berlari dengan liar menuju awan gelap di kejauhan. Karena serangan barusan terlalu besar, jangkauan ruang nyata yang dihancurkan terlalu besar, dan dia tidak dapat membuat ruang di ruang kacau tersebut. Dia harus mencapai ruang nyata yang stabil untuk melakukannya. Oleh karena itu, Luan dan lampu merah darah lawannya berlomba untuk melihat siapa yang lebih cepat. Suara mendesing. Suara mendesing. Sosok Luan muncul bersamaan dengan ledakan lampu merah darah. Lampu merah darah berjarak 3.000 kaki dari Luan, dan Luan setidaknya berjarak 1.000 kaki dari ruang nyata terdekat. Tampaknya Luan memiliki peluang menang yang lebih tinggi, namun kenyataannya, kecepatan lampu merah darah itu terlalu cepat. Kekuatan cahaya merah darah itu sebanding dengan puncak tingkat 8, dan itu adalah kecepatan puncak kekuatan guru surgawi tingkat 8, bukan kecepatan terbang tubuh. Kecepatan kekuatannya jauh melebihi kecepatan tubuh, seperti bagaimana seseorang tidak bisa berlari lebih cepat dari tembakan anak panah dengan seluruh kekuatannya. Suara mendesing. Luan berhasil bergegas ke ruang nyata terdekat, tapi sudah terlambat. Lampu merah darah terlalu dekat, dan dia membutuhkan waktu untuk menciptakan ruang, jadi tidak ada waktu untuk menghindar. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia pasti tidak akan mampu menahan serangan guru surgawi tingkat 8 puncak. Itu adalah jalan buntu. Pria berjubah merah di udara tersenyum percaya diri saat melihat pemandangan ini. Kali ini, dia sangat yakin bisa membunuh bocah ini dalam satu pukulan. Gemuruh. Sebuah ledakan besar muncul di langit, dan cahaya merah darah secara akurat mengenai tubuh Luan. Ledakan yang diakibatkannya menghilangkan awan gelap di langit, dan semuanya menjadi merah. 2095 Langit berwarna merah darah, dan cahayanya begitu menyilaukan hingga mampu menembus laut dalam. Suara ledakan membawa aura kehancuran, dan ruang yang sudah kacau menjadi semakin terfragmentasi. Lampu merah dipenuhi kegelapan, dan kekacauan kegelapan ini membuat orang takut, tidak berani mendekat. Itu benar, karena ruang yang kacau inilah pria berjubah merah tidak bergegas maju, melainkan berdiri di tempat dan menunggu hasil pertempuran. Pakaian merah darah di kepalanya perlahan jatuh ke lehernya, memperlihatkan kepalanya. Mata merah darahnya memandang ke langit, melihat ke ruang kacau yang masih meledak. Dalam kekacauan ini, dia tidak bisa membayangkan bagaimana anak ini bisa bertahan hidup. Akhirnya, setelah beberapa saat, lampu merah secara bertahap menjadi kurang menyilaukan. Meskipun persepsinya tidak bisa memasuki ruang kacau, penglihatannya bisa. Ketika ruang merah dan hitam yang kabur perlahan menjadi jelas, tubuh pria berjubah merah itu tiba-tiba bergetar. Bukan hanya dia, tapi dua orang di dek kapal raksasa itu juga ikut terguncang. Ketiga orang itu semuanya merinding. Bahkan mata merah darah pria berjubah merah itu menunjukkan ekspresi ketakutan, melihat pemandangan di langit dengan tak percaya. Ruang kacau terus berlanjut, dan lampu merah memenuhi ruang kacau. Dan di ruang kegelapan yang kacau ini, sebenarnya ada sosok yang utuh. Meski sosok ini terluka parah, patah, dan berlumuran darah dan daging, bahkan tulang lengan dan kakinya pun terlihat, namun ia tetap merupakan sosok yang utuh, tanpa ada satu bagian pun yang hilang. Sosok tersebut masih dalam posisi meringkuk. Tangannya disilangkan, kakinya dimasukkan ke dalam sangkar es, dan badannya ditekuk sejauh mungkin, kepala dan badannya dibenamkan di antara lengan dan kakinya. Otot dan pembuluh darahnya rusak parah, dan darah menetes dari tubuhnya seperti tetesan air hujan. Tetesan air hujan jatuh tidak jauh dari ruang gelap yang kacau, dan tercekik oleh kekacauan tersebut. Namun, tiga orang di kejauhan dapat melihat dari tubuh Luan yang gemetar bahwa pemuda ini masih hidup. Di mata ketiga orang yang ketakutan, tubuh Luan perlahan terentang, lengan dan kakinya perlahan terbuka, tubuh pelindung perlahan muncul, dan kepalanya perlahan terangkat. Ah! Ah! Teriakan panjang keluar dari mulut Luan satu demi satu, tapi tidak terdengar dari ruang yang kacau. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk memperlihatkan wajahnya. Wajahnya masih utuh, namun kepalanya masih terluka para akibat benturan keras tersebut. Kepalanya tidak memiliki tulang naga kekaisaran, jadi meskipun dilindungi, ada banyak retakan di tengkoraknya. Darah terus mengalir di pipinya seperti aliran. Darah mengalir melalui matanya, mengalir melalui pupilnya, seolah menyatu dengan kemerahan di matanya. Saat ini, kemerahan di matanya benar-benar menakutkan. Warna merah ini bahkan lebih terang, dan tidak memerlukan cahaya yang menyilaukan lagi. Meski begitu, hanya dengan melihatnya saja sudah membuat jiwa seseorang terasa seperti ditusuk. Awalnya, mata Luan berwarna merah tua, tapi sekarang, warna merahnya menjadi lebih murni, seolah tidak terlalu gelap. Meski masih merah, seolah-olah kekuatan yang memblokirnya telah menghilang, melepaskan lebih banyak lagi warna merah. Tidak hanya itu, tubuh Luan juga ditutupi dengan lampu merah, berbeda dengan lampu merah darah ketiga orang lainnya. Itu adalah lampu merah tua yang tidak berbau darah. Lampu merah ini memenuhi ruang kacau seratus kaki di sekitar Luan, dan bahkan aliran turbulen tidak mampu memecahnya. Apa yang sedang terjadi? Ketiga orang itu menatap pemandangan ini, tercengang. Realitas memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat, dan mulai pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, seluruh ruang menjadi transparan sekali lagi. Karena awan gelap telah menghilang, bintang dan bulan di langit terungkap sepenuhnya. Dan sosok Luan kebetulan bertepatan dengan bulan Purnama. Saat ruang kacau menghilang, lampu merah di sekitar tubuh Luan mulai menyebar, menempuh jarak lebih dari seribu kaki. Ini adalah kekuatan yang menakutkan. Meski jaraknya puluhan ribu kaki, ketiga orang itu bisa merasakan aura yang fatal. Aura ini sepertinya membawa mereka menuju kematian, menuju jurang kegelapan yang sebenarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka memiliki kekuatan kematian, jadi bagaimana mereka bisa merasakan perasaan seperti itu? Jauh di langit, bulan yang cerah seluruhnya tertutup oleh cahaya merah, seolah-olah telah berubah menjadi bulan merah. Dan di tengah bulan merah, alis Luan berkerut rapat, otot-otot di wajahnya menegang, dan seluruh tubuhnya gemetar. Apakah dia kesakitan karena luka berat di sekujur tubuhnya? Tentu saja tidak, Luan menderita rasa sakit yang jauh lebih parah dari ini, dan rasa sakit seperti ini tidak mempengaruhi Luan sama sekali. Alasan kenapa dia memasang ekspresi sedih adalah karena alam dewa iblis. Itu benar, dia telah dengan paksa mengaktifkan batasan alam dewa iblis. Untuk menahan lampu merah tadi, dia dengan paksa memperoleh lebih banyak kekuatan yang bukan miliknya. Dan karena itu, pada saat terakhir, dia dengan paksa menggunakan kekuatan kematian yang sebanding dengan tahap akhir dari tingkat ke-8, dan dengan paksa memblokir lebih dari setengah kekuatan lampu merah. Namun, begitu pembatasan diaktifkan, sangat sulit untuk melarikan diri. Selain itu, luka beratnya membuatnya tidak dapat mengontrol tingkat aktifasi tepat pada waktunya. Sekarang, dia sudah mengaktifkan terlalu banyak. Dengan kata lain, sangat sulit baginya untuk menutup alam dewa iblis, bahkan jika dia pingsan, itu tidak akan membantu. Namun, dia belum sepenuhnya kehilangan akal sehatnya, yang berarti dia masih memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya pada tahap ini. Pihak lain tidak akan membiarkan dia melarikan diri dengan mudah. Karena itu masalahnya, dia sebaiknya menghabisi ketiga orang ini sesegera mungkin, dan kemudian kembali ke kota Danau Ungu untuk mencari Yao untuk menyembuhkan luka-lukanya. Akhiri pertempuran dengan cepat. Luan, yang kekuatannya telah mencapai tahap akhir dari level ke-8, hampir setara dengan pihak lain dalam hal kekuatan murni. Dalam situasi seperti ini, selama dia masih bisa mempertahankan rasionalitasnya, bahkan jika pihak lain memiliki senjata yang ampuh, itu akan menjadi hal yang mudah bagi Luan. Namun, yang dia inginkan sekarang adalah mengalahkan pihak lain secepat mungkin, sehingga banyak taktik bertarungnya harus diubah. Otot-otot wajahnya tiba-tiba mengerut, dan dia menahan rasa sakit dengan kuat. Sosoknya bersinar, dan dia bergegas menuju pria berjubah merah di langit yang jauh. Gemuruh. Suara tak berujung dari udara yang terkoyak terdengar, dan sosok Luan hampir seketika menghilang. Cahaya merah melintas di langit malam, dan kecepatan ini membuat pria berjubah merah itu gemetar ketakutan. Namun, kecepatan yang ditunjukkan oleh pihak lain setara dengan kecepatannya, dan dia memiliki pedang penyerap roh di tangannya, jadi tidak ada alasan baginya untuk takut atau mundur. Dia segera meraung, dan pedang di tangannya bersinar dengan cepat, dan dalam sekejap, dia telah menebas berkali-kali. Dan lambayan serta jalinan bilahnya segera membentuk kekuatan khusus di udara. Jaring raksasa yang dibentuk oleh bilah darah yang tak terhitung jumlahnya yang panjangnya ratusan kaki. Jaring bilah darah raksasa ini melesat menuju Luan, cukup untuk memblokir Luan dan semua lampu merah di sekitarnya. Jika Luan benar-benar memiliki kekuatannya saat ini, dia pasti bisa melewatinya, tetapi kekuatan ini terlalu kuat, dan dia tidak bisa beradaptasi sama sekali, jadi dia tidak bisa melakukan sesuatu yang ekstrim. Terlebih lagi, dia memilih untuk menyerang dengan paksa. Mengaum Luan meraum dengan marah, dan segera mengayunkan tangan kanannya ke udara, menghantam jaring raksasa bilah darah di depannya. Dalam sekejap, tinju merah raksasa yang panjangnya hampir 10 ribu kaki muncul di langit, dan langsung mencapai jaring raksasa bilah darah. Gemuruh Dengan satu pukulan, jaring raksasa bilah darah segera meledak. Bilah darah yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur berkeping-keping oleh pukulan tersebut, dan terbang ke segala arah. Satu gerakan untuk mengalahkan musuh. Melihat ini, pria berjubah merah itu segera menghirup udara dingin, dan mata merahnya melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Dia merasa meskipun kekuatan tinju raksasa ini sangat besar, itu tidak menakutkan. Itu bukan penindasan kekuatan, melainkan penindasan atribut. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan kematian dalam pukulan ini. Itu dengan kejam menghancurkan kekuatan kematiannya, meninggalkan luka di sekujur tubuhnya. Itu adalah kekalahan telak. Apa yang terjadi di depannya memberitahunya bahwa kekuatan kematiannya hanyalah sebuah lelucon di depan pemuda ini. Tinju merah raksasa itu tidak menghilang, dan masih melesat ke arah pria berjubah merah dengan kekuatan yang kuat. Pria berjubah merah itu sangat ketakutan sehingga dia tidak punya waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Dia hanya bisa mengangkat pedang penyerap roh dan melepaskan kekuatan pertahanan darurat untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan. Tinju merah raksasa itu langsung menelan tubuh pria berjubah merah itu, dan dia bergegas ke laut. Gemuruh. Sebuah lubang besar seperti jurang terhempas ke laut, dan air laut di sekitarnya langsung naik lebih dari 3.000 kaki. Bahkan kapal raksasa itu langsung terbalik, dan dua orang di dalamnya terpaksa mengungsi. 2096. Gemuruh. Ketika tinju merah raksasa itu menghantam ke dalaman hampir 4.000 kaki, akhirnya berhenti. Air laut melonjak kembali dengan deras, namun sosok pria berjubah merah itu tidak terlihat. Dia telah melarikan diri. Benar sekali, pria ini langsung kabur. Ukulan barusan telah langsung menghancurkan kepercayaan dirinya. Meski kekuatan lawan setara dengan miliknya, kekuatannya ditekan dengan kuat, tidak memberinya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia adalah orang yang sangat menghargai hidupnya, meskipun hasil pertarungannya tidak pasti, meskipun dia tahu bahwa dia dapat menyeret pemuda yang kejam ini sampai mati, dia tidak melakukannya. Karena menurutnya, pemuda ini memiliki sarana yang tidak ada habisnya, dan kemungkinan besar dia bisa membunuhnya. Dia tidak ingin mengandalkan keberuntungan, jadi setelah dihempaskan ke laut, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri dari laut dengan tubuhnya yang terluka. Kecepatan orang ini sangat cepat, bahkan Luan saat ini tidak dapat melampauinya, belum lagi pukulan barusan telah memisahkan mereka lebih dari 5 ribu kaki, Luan benar-benar tidak dapat mengejarnya. Apalagi tubuhnya tidak memungkinkan dia untuk mengejar ketinggalan. Warna merah di mata Luan sepertinya akan terbuka, seolah pupil matanya akan meledak. Kegelapan di mata merah gelapnya semakin terang, dan warna merahnya semakin murni. Itu harus ditutup. Luan mengalami sakit kepala yang hebat. Dia merasa bahwa sebagian besar rasa ilahinya telah berada di luar kendalinya, menyebabkan tekanan besar pada laut pengetahuannya. Bahkan lautan kesadarannya mungkin sama. Setelah rasa ilahi dan lautan kesadarannya terpengaruh, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Luan mengertakan gigi dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan rasa ilahinya sementara tubuhnya terbang lagi. Namun, arah larinya bukanlah laut, melainkan dua orang di langit yang jauh. Setelah bos mereka terhempas ke laut, kedua orang ini pun berbalik dan lari. Luan tidak memenuhi syarat untuk mempertahankan pria berjubah merah itu, tapi dia pasti bisa mempertahankan kedua orang ini. Suara mendesing. Kesenjangan kekuatan yang absolut memungkinkan Luan dengan cepat mengejar kedua orang ini. Apa yang disebut energi kematian dan aura kedua orang ini tidak dapat mempengaruhi Luan sama sekali. Sebaliknya, mereka ditelan oleh aura kematian Luan, dan kekuatan mereka berkurang drastis. Dengan kesenjangan kekuatan yang begitu besar, Luan dengan mudah menerobos pertahanan mereka dan membuat mereka pingsan. Kemudian, dia menahan rasa sakit di kepalanya dan dengan cepat memasang susunan teleportasi di tempat. Untungnya, dia sangat ahli dalam penggunaan angkatan luar angkasa. Jika tidak, dengan auranya yang tidak stabil saat ini, akan sulit untuk membuat susunan teleportasi. Setelah menyelesaikan lingkaran sihir teleportasi secepat mungkin, Luan tidak membuang waktu. Dia segera membawa mereka berdua dan menyerbu ke dalam lingkaran sihir, melarikan diri dari dunia apokaliptik yang dipenuhi angin menderu, ombak dahsyat, dan awan gelap serta kilat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, kota es dan api, rumah utama kota, pavilion paling sentral dari wilayah pribadi keluarga. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar di pavilion, menyebabkan seluruh bangunan berguncang hebat. Semua orang di Istana Tuan Kota, serta seluruh kota api es, terkejut saat bangun. Semua orang mengira ada seseorang yang datang untuk menyerang, jadi mereka segera bergegas keluar dari posnya dan terbang ke udara. Namun, mereka menemukan bahwa formasi susunan pertahanan yang telah berhasil dibangun tidak menunjukkan tanda-tanda diserang. Terlebih lagi, sumber serangannya berasal dari dalam Istana Tuan Kota. Istana Tuan Kota adalah tempat yang tak seorang pun boleh masuk tanpa izin. Jadi, meskipun orang-orang ini cemas, mereka hanya bisa mendekati Istana Tuan Kota dan menunggu perintah. Hal yang sama juga terjadi pada anggota inti yang dapat memasuki Istana Tuan Kota kapan saja. Lokasi ledakan adalah wilayah pribadi keluarga Lu, jadi mereka tidak berhak masuk. Pada saat ledakan terjadi, orang pertama yang terbangun tidak lain adalah si cantik Yao dan si cantik Yang, yang berada di pavilion. Kecantikan Yao dan kecantikan yang sedang berkultivasi di lantai berbeda di pavilion, dan getaran besar langsung membangunkan kedua gadis itu. Si cantik yang sendiri yang membangun pavilion ini. Bahkan Master Surga level 8 puncak akan kesulitan menghancurkannya. Ledakan sebesar itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa dahsyatnya ledakan itu. Segera, mereka berdua meninggalkan lantai mereka dengan kecepatan penuh, menuju ke lantai tertinggi di mana ledakan terjadi. Ketika mereka sampai di lantai ini, susunan teleportasi belum ditutup. Tak jauh dari mereka, tiga sosok tergeletak di tanah dekat tembok. Mereka adalah dua sosok asing dan Lu An. Suami. Suami. Jantung kedua wanita itu menegang dan mereka hampir berhenti bernapas. Wajah mereka menjadi pucat dalam sekejap, dan mereka bergegas menuju Lu An dengan panik. Mereka berlutut di samping Lu An dan membalikkan tubuhnya yang meringkuk. Tubuh Lu An sangat tegang, dan dia mengepalkan tinjunya. Meskipun dikatakan bahwa dia mengepalkan tinjunya, tulang putihnya terlihat jelas. Energi abadi teknik kembali ke surga dengan panik menyembuhkan luka-lukanya. Cukup membayangkan betapa seriusnya lukanya. Cahaya berair di pakaiannya juga terus berfluktuasi, melepaskan energi penyembuhan ke dalam tubuh Lu An. Jelasnya, pakaian ini tidak hanya dapat memperbaiki dirinya sendiri, tetapi juga memiliki kemampuan penyembuhan. Namun, yang benar-benar menakutkan kedua wanita itu adalah aura kematian yang menyesakkan di tubuh Lu An. Aura kematian ini nyaris tak tertahankan bagi kedua wanita yang berada di dekatnya. Kita harus tahu bahwa si cantik Yao memiliki energi abadi yang kuat dan tertinggi, sedangkan si cantik yang telah mengorbankan akal sehatnya kepada Lu An. Dia secara halus dipengaruhi oleh Lu An dan juga memiliki sebagian energi kematian. Namun, meski begitu, keduanya masih belum mampu menahannya. Aura kematian ini terlalu pekat. Jelas sekali, Lu An telah mengaktifkan kembali batasan alam Dewa Iblis. Mata Lu An tertutup rapat. Dia tidak pingsan, dan malah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menutup alam Dewa Iblis. Melihat pemandangan ini, Yao Yao tidak ragu-ragu untuk melepaskan akal sehatnya ke dalam tubuh Lu An. Dia ingin membantu Lu An membebaskan diri dari alam Dewa Iblis seperti sebelumnya. Namun, kesadaran ilahinya telah memasuki sumber lautan kesadaran Lu An. Saat ia masuk, ia diusir oleh aura kematian yang kuat. Lu An saat ini berbeda dari sebelumnya. Dia sudah menjadi guru surgawi tingkat delapan. Terlebih lagi, alam Dewa Iblis yang diaktifkan untuk menghadapi musuh terlalu dalam. Itu begitu dalam sehingga kekuatan yang dia keluarkan cukup untuk melawan Yao Yao. Bahkan Yao Yao tidak mampu menutup celah ini dengan paksa. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh dengan cepat muncul di pavilion. Itu tidak lain adalah Liu Yi. Sebagai ketua aliansi, dia secara alami berada di istana Tuan Kota sepanjang waktu. Dia, yang awalnya bekerja, dengan cepat bergegas dan bergegas ke depan Lu An. Meskipun dia adalah guru surgawi tingkat delapan, aura kematian ini hampir membuatnya putus asa hingga ingin bunuh diri. Namun, dia masih berlutut di depan Lu An, sepenuhnya menekan emosi negatif ini. Dia segera bertanya pada Yao Yao, bagaimana kabarnya? Yao Yao melepaskan kesadaran ilahinya dengan sekuat tenaga, ingin memasuki sumber lautan kesadaran Lu An. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa melakukannya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menjawab Liu Yi. Meskipun itu benar-benar tidak berguna, dia tetap harus berusaha sekuat tenaga. Dia pasti tidak bisa menyerah. Melihat adegan ini, Liu Yi pun tahu jawabannya. Rasa sakit di hatinya hampir mencekiknya. Ketiga wanita itu menatap Lu An, Liu Yi segera memasang penghalang pertahanan di sekitar pavilion, tidak mengizinkan siapapun masuk dan mengganggu mereka. Bahkan jika itu adalah wanita lain di klan. Pada saat ini, sumber indera ketuhanan Lu An sekali lagi jatuh ke jurang maut. Kali ini, dia terjatuh lebih dalam lagi. Di bawahnya ada jurang tak berujung, dan di jurang tak berujung, ada semacam energi merah yang terus-menerus menariknya, ingin menariknya lebih dalam lagi. Lu An mencoba yang terbaik untuk memanjat, tapi sulit baginya untuk bergerak satu inci pun. Pasalnya, setiap bagian tubuhnya dicengkeram oleh sepasang tangan berwarna merah darah. Tangan yang tak terhitung jumlahnya meraihnya, menariknya lebih dalam lagi. Tangan berdarah ini datang dari dinding jurang, dari jurang yang lebih dalam. Terakhir kali Yao Yao menyelamatkannya, mereka menghadapi situasi serupa. Namun saat itu, tangan yang berlumuran darah itu hanya mencengkeram pergelangan kakinya, bukan seluruh tubuhnya seperti sekarang. Mata Lu An bahkan tertutup oleh telapak tangan. Segala sesuatu di depannya gelap. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepalanya, dia tidak bisa melihat puncaknya sama sekali. Dia tidak bisa menggunakan tangannya untuk melepaskan diri dari tangan berdarah ini, karena dia tahu bahwa begitu dia melepaskan tembok, dia akan segera ditarik ke dalam jurang. Dia tidak bisa melihat puncaknya, dan dia tidak punya arah. Lu An sepenuhnya mengandalkan keyakinannya untuk mendaki, kecepatannya sangat lambat. Kebingungan tanpa arah, keputus asaan yang tak ada habisnya, dan beban yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya sudah cukup untuk membuat siapapun menyerah. Namun, Lu An tidak melakukannya. Bang! Tangannya dengan kuat meraih batu di dinding. Sekalipun dia harus mendaki selama satu tahun, sepuluh tahun, dia tidak akan pernah menyerah. Dia tidak akan menyerah pada dirinya sendiri, dan dia pasti tidak akan menyerah pada orang-orang yang menunggunya di dunia nyata. Bahkan jika ada banyak tangan yang menariknya, dia akan membawa tangan ini dan dengan paksa bergegas keluar dari sini. Dua jam kemudian, empat wanita lainnya dalam keluarga itu berdiri di udara di luar pavilion, menunggu dengan cemas. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Ketiga wanita di ruangan itu memandang Lu An dengan gugup, tidak meninggalkannya satu langkah pun. Pada saat ini, aura kematian yang kejam tiba-tiba berkurang drastis, seolah-olah listriknya tiba-tiba terputus. Tubuh ketiga wanita itu bergetar hebat. Yao Yao, yang belum menyerah, segera bergegas menuju lautan kesadaran Lu An. Dia menemukan bahwa lautan kesadaran telah berhenti melepaskan aura kematian, dan aura kematian yang ada juga menjadi tidak teratur. Ini membuatnya mudah untuk ditangani. Dia dengan cepat menggunakan energi abadi tertinggi dalam kesadaran ilahi untuk melawan aura kematian di tubuh Lu An, termasuk asal mula lautan kesadaran. Hal ini dapat mempercepat kesembuhan Lu An. Tapi bagaimanapun juga, Lu An akhirnya berhasil menyelamatkan dirinya sendiri, dan melepaskan diri dari jurang yang dalam. Ketiga wanita di sampingnya begitu gembira hingga air mata mengalir dari mata mereka. Mereka tidak bisa menahan tangis. 2097 Keesokan harinya, siang hari. Sinar matahari menyinari ruangan melalui tirai tipis, menjadi sangat hangat dan lembut. Saat menyinari wajah Lu An, ada kenyamanan yang tak terlukiskan. Setelah beberapa kali mencoba, Lu An akhirnya membuka matanya dan terbangun. Ketiga wanita yang berjaga di ruangan itu segera merasakannya. Mereka berdiri dan mendekati Yao. Suara lembut mereka dipenuhi kecemasan saat mereka bertanya, bagaimana perasaanmu, suamiku? Aku baik-baik saja. Cukup bagus. Lu An tersenyum dan menjawab secara naluriah. Dia menutup matanya lagi, merasa sedikit lelah. Dia sudah lupa apa yang dia katakan sebelumnya. Pikirannya terus berpikir, dan dia akhirnya teringat apa yang terjadi tadi malam. Dia bisa merasakan bahwa lengan dan kakinya bukan lagi tulang, melainkan anggota tubuh yang utuh. Jelas sekali Yao sudah merawatnya. Meski lukanya sudah sembuh, namun kondisi tubuhnya masih sangat lemah. Paling tidak, mustahil baginya untuk pulih sepenuhnya hari ini. Bagaimana dengan orang-orang yang ku bawa kembali? Lu An memandang ketiga wanita itu dan bertanya, apakah kamu mengunci mereka? Iya, si cantik yang menganggup dan berkata, kami telah melumpuhkan kekuatan mereka untuk sementara. Mereka bangun tadi malam, tapi kami tidak pergi. Itu benar. Setelah Lu An berhasil menyelamatkan dirinya sendiri tadi malam, ketiga wanita itu menenangkan Lu An dan membawa dua lainnya pergi. Si cantik yang menggunakan rantai ungu melayang jiwa untuk menekan tubuh keduanya. Liu Yi juga menggunakan energinya sendiri untuk berubah menjadi racun untuk mempengaruhi kekuatan keduanya. Di bawah penindasan ganda, keduanya yang hanya berada di tahap awal peringkat delapan tidak bisa menahan sama sekali. Siapa mereka? Liu Yi bertanya, apakah itu ada hubungannya dengan batu merah bulan gunung berdarah? Iya, Lu An mengangguk. Sambil berbaring di tempat tidur, dia dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi tadi malam dan berkata, sayang sekali kami tidak dapat menangkap pemimpin mereka. Jika tidak, kami pasti dapat memperoleh lebih banyak informasi. Setelah mendengar kata-kata Lu An, wajah ketiga wanita itu berubah sedikit serius, terutama Liu Yi. Sebagai ketua aliansi yang sebenarnya, dia sama-sama merasa ada sesuatu yang salah. Dengan kata lain, suami tidak melihat batu merah bulan gunung berdarah. Liu Yi bertanya, Iya, Lu An berkata, saya tidak melihatnya. Mungkinkah ada petunjuk? Sulit untuk mengatakannya. Liu Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saat kita menginterogasi keduanya nanti, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bertanya. Aku juga ikut. Yao tiba-tiba berkata. Liu Yi terkejut. Yao belum pernah ikut serta dalam interogasi sebelumnya. Namun, batu merah bulan gunung berdarah memang sangat penting, dan tidak pantas untuk diberitahukan kepada siapapun di persatuan es dan api. Memang lebih baik menginterogasinya secara langsung. Beri aku waktu satu jam. Lu An memandang ketiga wanita itu dan berkata, aku akan menjadi lebih baik setelah istirahat selama satu jam. Ayo pergi dan interogasi mereka bersama. Baiklah. Ketiga wanita itu mengangguk. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Satu jam kemudian, Lu An merapikan dirinya dan menyeret tubuhnya yang masih sangat lelah untuk menginterogasi para tawanan bersama ketiga wanita itu. Sebelumnya, wanita lain juga diizinkan mengunjungi Lu An. Setelah melihat Lu An baik-baik saja, mereka merasa lega. Dengan sangat cepat, mereka berempat tiba di ruang bawah tanah kota es dan api. Penjara bawah tanah itu dibagi menjadi empat tingkatan sesuai dengan pentingnya para tahanan. Karena identitas khusus kedua orang ini, Liu Yi langsung mengurung mereka di lantai empat. Hanya ada dua orang di lantai empat. Harus dikatakan bahwa meskipun ruang bawah tanah itu bersih dan tanpa noda, begitu mereka masuk, aura suram langsung menerpa wajah mereka, membuat mereka bergidik. Mereka berempat berjalan menuruni lantai satu demi satu, dan segera sampai di lantai empat. Lantai empat sangat kosong. Setiap sel adalah ruangan terpisah, dan mereka tidak dapat bertemu satu sama lain. Kedua tawanan itu dikurung dalam dua sel, untuk mencegah mereka berkolusi terlebih dahulu dan mengomunikasikan cara menjawab. Lu An berjalan ke sel di sebelah kiri, mengangkat tangannya, dan langsung membuka pintu sel. Berderit. Pintu sel terbuka. Segera, tawanan di dalam mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu dengan panik. Lu An dan ketiga wanita itu masuk. Ketika tawanan itu melihat kecantikan ketiga wanita itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun melihat ekspresi tegas di wajah ketiga wanita tersebut, dan merasakan aura kuat yang terpancar dari ketiga wanita tersebut, dia bahkan tidak berani untuk melihatnya. Keempat anggota badan tawanan, termasuk leher dan pinggangnya, dikunci oleh total enam rantai ungu Sol Rapper, dengan kuat menekannya. Kulitnya berubah menjadi hijau tua, yang jelas merupakan efek dari roda nasib Liu Yi. Ketiga wanita itu berhenti di luar, dan Lu An masuk sendirian. Karena lawannya telah ditekan, dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Tawanan itu ditarik dengan rantai dan dipaksa berdiri. Lu An berjalan langsung menuju tawanan. Tawanan itu telah melihat kekuatan Lu An. Meskipun Lu An terlihat sangat lemah sekarang, dia masih sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya terus berusaha mundur, dan kakinya meronta-ronta di tanah, namun sia-sia. Gedebuk. Lu An berdiri di depan tawanan dan berkata, jawab apapun yang aku minta segera. Aku tidak suka menunggu, dan aku tidak suka mendengar kebohongan. Saya juga akan bertanya kepada orang lain. Kalau pengakuannya berbeda, siapapun yang berbohong pasti akan mati. Tawanan itu gemetar hebat. Dia segera menganggup dan berkata dengan panik, aku akan memberitahumu. Saya akan memberitahu Anda. Lu An tidak mau mendengarkan kata-kata yang tidak berarti, dan langsung menyelah namamu. Fan Cheng, tawanan itu dengan cepat menjawab. Siapa kamu? Lu An bertanya, mengapa kamu mempunyai kekuatan maut? Siapa yang memberikan itu kepadamu? Mendengar kata-kata, kekuatan kematian, tubuh Fan Cheng secara naluriah bergetar, tetapi dia tidak terkejut. Dia telah banyak berpikir sejak dia bangun, tetapi tidak ada keraguan bahwa dia membutuhkan orang. Pemuda di depannya juga memiliki kekuatan maut. Itu, dari kristal merah. Fan Cheng dengan cepat menjawab. Kamu memilikinya, Lu An mengerutkan kening dan bertanya. Tidak, 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 aku tidak melakukannya. Melihat wajah Lu An yang tiba-tiba menjadi serius, Fan Cheng dengan cepat berkata dengan lantang, bos kita punya sebagian kecil. Kita hanya bisa mendapatkan keuntungan darinya ketika bos kita sedang berkultivasi. Apakah dia yang bertarung denganku? Lu An bertanya. Ya, itu dia. Fan Cheng menganggup dengan gila. Di mana dia tinggal? Di mana dia menyembunyikan batu itu? Lu An terus bertanya, apakah dia punya kaki tangan lain? Kita semua tinggal di markas. Fan Cheng berkata dengan cepat. Markas besar, mata Liu Yi menjadi dingin. Karena sangat sensitif terhadap bahasa, dia langsung bertanya, apa maksudmu? Apakah atasan Anda hanya anggota kantor pusat? Begitu kata-kata ini diucapkan, Lu An dan dua istri lainnya langsung terkejut. Jika dia hanya seorang anggota, maka kekuatan ini agak menakutkan. Itu benar. Kini setelah dia ditangkap, bahkan bosnya pun takut mati, apalagi antek-anteknya, Fan Cheng langsung mengaku dan berkata, bos kami hanyalah salah satu anggota, dan dia bukan anggota inti. Kantor pusatnya berada di dua pulau. Satu pulau adalah tempat berkumpulnya anggota pasukan biasa. Itu disebut pulau terluar. Pulau lainnya adalah tempat berkumpulnya anggota penting. Itu disebut pulau bagian dalam. Kedua pulau tersebut tidak berada pada tempat yang sama. Bos kami memenuhi syarat untuk pergi ke pulau terdalam sesekali untuk menerima tugas. Bagaimana denganmu? Lu An bertanya, apakah kamu pernah ke pulau terdalam? Tidak. Fan Cheng segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras, itu benar. Saya tidak berani berbohong. Bagaimana dengan batunya? Lu An bertanya lagi, di mana batunya? Kami punya aturan. Setelah batu menyerap energi, ia harus kembali ke menara tinggi di pulau terluar untuk diolah. Semua orang sama. Fan Cheng segera menjawab, menara tinggi dapat sepenuhnya melindungi energi di dalam batu agar tidak bocor. Jika kita mengolahnya, itu juga dapat membuat kita tetap terjaga dan tidak terlalu diganggu oleh energi di dalam batu. Tetap terjaga. Lu An mengerutkan kening. Batu bulan merah gunung berdarah memang bisa secara perlahan melahap perasaan ilahi manusia dan mengubahnya, mengubah mereka menjadi mayat berjalan, iblis yang hanya tahu cara membunuh. Sederhananya, itu tidak lebih dari energi kematian yang menyebabkan dampak besar pada indera ketuhanan. Mungkinkah menara besar ini memiliki kemampuan untuk menekan energi kematian dan mencegahnya memasuki lautan kesadaran penggunanya? Lu An menoleh ke arah Yao, hanya untuk melihat alisnya berkerut erat. Jelas sekali dia tidak mengetahui hal ini sama sekali. Berapa banyak orang yang kamu miliki di pasukanmu? Lu An menoleh untuk melihat Fan Cheng dan bertanya dengan dingin. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ada di pulau terdalam. Fan Cheng dengan cepat menjawab, tetapi setidaknya ada 50 guru surgawi tingkat delapan di pulau terluar. Saya dapat menjamin ini. 50 guru surgawi tingkat delapan. Itu sangat banyak. 50 guru surgawi tingkat delapan sudah mencapai skala yang cukup besar. Begitu ada skalanya, akan lebih mudah untuk dikembangkan lebih lanjut. Apa namanya? Lu An menarik napas ringan. Matanya menyipit saat dia bertanya, apa nama pasukanmu? Ini, Fan Cheng tertegun. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar ragu. Melihat ini, Lu An mengerutkan kening dan bertanya, kamu tidak mau mengatakannya? Tidak-tidak-tidak. Tubuh Fan Cheng bergetar. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia dengan cepat berkata, bukannya saya tidak ingin mengatakannya. Tetapi semua orang di pulau terluar, bahkan bosnya, tidak tahu nama pasukan kami. Tidak ada yang pernah memberi tahu kami. Tidak tahu namanya. Lu An dan ketiga gadis itu terkejut. Ini sungguh aneh. Tapi, kami diam-diam memberi nama pada pasukan kami. Semua orang menyebutnya begitu. Fan Cheng dengan cepat berkata, namanya, Malam Merah. 2098. Malam Merah. Lu An mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Karena kekuatan yang kami gunakan berwarna merah, Fan Cheng menjelaskan, ditambah lagi, sebagian besar misi kami dilakukan pada malam hari, jadi kami menyebutnya begitu. Lu An berpikir sejenak dan bertanya, di mana pulau terluarnya? Ini, aku tidak tahu. Fan Cheng sedikit takut dan dengan cepat menambahkan, saya benar-benar tidak tahu. Bukan hanya aku, tapi semua orang di pulau terluar tidak mengetahui lokasi markasnya. Kami semua ditarik oleh orang lain dan bola balik melalui susunan teleportasi. Tidak ada yang tahu di mana letak pulau terluar, dan peraturan tidak mengizinkan kami bertanya. Anda bahkan tidak tahu di mana pulau terluarnya. Lu An mengerutkan kening, dan hati ketiga wanita itu tenggelam. Mereka berempat dapat melihat bahwa orang ini tidak berbohong. Jika itu masalahnya, itu akan sangat merepotkan. Apakah kamu memiliki susunan teleportasi? Lu An bertanya. Ya. Orang itu segera menganggup dan berkata, semua guru surgawi tingkat 8 memenuhi syarat untuk meninggalkan susunan teleportasi di pulau terluar. Hanya susunan teleportasi di pulau terluar. Tidak dekat pulau. Lu An bertanya. Tidak. Orang tersebut segera menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut aturan pulau terluar, tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan pulau. Mungkin untuk menghindari lokasi spesifik pulau terluar. Mereka berempat mengerutkan kening. Kekuatan ini benar-benar tersembunyi. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan yang tidak penting, mereka berempat pergi ke sel lain dan menanyakan pertanyaan yang sama. Jawabannya serupa, sehingga mereka berempat dapat memastikan keaslian informasi tersebut. Selanjutnya, tiba waktunya mengambil keputusan. Mereka berempat meninggalkan ruang bawah tanah dan kembali ke gedung tinggi istana Tuan Kota untuk berdiskusi. Ini jelas bukan masalah kecil. Ada lebih dari 50 guru surgawi tingkat 8 di pulau terluar saja. Tidak ada yang yakin dengan kekuatan pulau bagian dalam. Bahkan, apakah ada guru surgawi tingkat 9 adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi? Pertanyaan pertama, kita perlu mendiskusikan apakah kita harus memberitahu sekte lain tentang hal ini atau tidak. Liu Yi berbicara lebih dulu. Luan sedikit menganggup dan berkata, bagaimana menurutmu? Saya pikir tidak perlu memberitahu mereka. Liu Yi berkata tanpa ragu-ragu. Mengapa? Luan terkejut dan bertanya. Fakta bahwa sekte tersebut mengirim suamiku ke laut ini berarti mereka tahu bahwa ada bahaya di laut ini. Dengan kata lain, kemungkinan besar mereka telah bertarung dengan orang-orang ini. Liu Yi berkata, entah para guru surgawi dari sekte yang datang sebelumnya tidak bertempur, atau mereka telah menangkap sekelompok orang. Sulit untuk menilai di antara keduanya, tetapi saya lebih cenderung pada yang terakhir. Kemungkinan besar sekte api karma sudah mengetahui bahwa ada lebih dari 50 guru surgawi tingkat 8 di pulau terluar. Itu sebabnya mereka bekerja sama dengan banyak sekte lainnya. Tidak perlu memberitahu mereka, apalagi kita tidak ingin mereka mengetahuinya. Itu benar. Di sampingnya, Yao juga membuka mulutnya dan berkata dengan lembut, menurut pengakuan kedua orang ini, seharusnya ada banyak batu bulan merah gunung berdarah di pulau terluar saja. Begitu sekte tersebut terlibat, kemungkinan besar itu akan terjadi. Mereka akan mengambil banyak hal. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan bisa mengambilnya kembali. Setelah gunung berdarah dan batu bulan merah memasuki sekte, mata si cantik yang menjadi dingin. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Mendengar kata-kata si cantik yang, mereka berempat terkejut. Itu benar. Begitu Blue Dimountain dan Red Moonstone memasuki sekte tersebut, hal itu akan mempengaruhi orang-orang di sekte tersebut. Itu sama saja dengan mengubah sekte tersebut menjadi iblis, yang akan menjadi ancaman besar bagi dunia. Masalah kedua adalah bagaimana menghancurkan kekuatan ini dengan kekuatan kita sendiri. Liu Yi berkata, jika sekte tersebut tidak mengambil tindakan, kekuatan persatuan APS saat ini tidak akan mampu melakukannya. Mendengar ini, hati Luan berdebar kencang. Itu benar. Jika pulau terluar hanyalah kekuatan biasa, persatuan APS masih bisa melawannya. Jika Yao mengambil tindakan, mereka bahkan bisa menang dengan sangat mudah. Namun, masalahnya adalah ini bukanlah kekuatan biasa. Itu adalah kekuatan yang memiliki kekuatan kematian. Bahkan jika Luan memiliki empat roda takdir dan kiabadi tertinggi milik Yao, dia tidak akan mampu memperlebar jarak terlalu jauh. Adapun kekuatan orang lain dalam serikat, atribut mereka terlalu lemah dibandingkan dengan kekuatan kematian. Bahkan jika mereka pergi, itu tidak akan banyak berguna. Mereka tidak bisa menyerang dengan kekerasan. Mereka hanya bisa menggunakan akalnya. Tiba-tiba, alis Luan bergetar. Dia berkata, bagaimana jika saya menyelinap masuk? Begitu kata-kata ini keluar, tubuh halus ketiga wanita itu bergetar bersamaan. Luan menatap wajah kaget ketiga gadis itu dan berkata dengan serius, jelas, mereka bertiga tidak mengenalku. Mungkin aku bisa menyelinap masuk dan menemukan cara untuk menghancurkan mereka dari dalam. Aku bahkan bisa menemukan lokasi pulau bagian dalam dan musnahkan seluruh kekuatan. Ada banyak batu gunung berdarah dan batu bulan merah di pulau terluar. Pasti ada lebih banyak lagi di pulau dalam. Luan berkata dengan serius, selama masih ada gunung berdarah dan batu bulan merah, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mendengar kata-kata Luan, ketiga gadis itu tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Namun wajah cantik mereka penuh kecemasan. Begitu pula Yao. Tidak, Liu Yi yang pertama berbicara. Dia langsung berkata, itu terlalu berbahaya. Suamiku bukan lagi siapa-siapa. Mereka mungkin dapat mengumpulkan informasi tentang Anda. Itu benar. Kecantikan yang mengangguk. Demi keselamatan Luan, dia harus mengatakan sesuatu. Dia berkata, mustahil untuk memprediksi apa yang akan terjadi jika Tuan pergi ke tempat seperti itu. Jika dia gagal, akan sulit untuk melarikan diri. Kita tidak akan bisa mendapatkan berita tepat waktu untuk menyelamatkannya. Setelah kedua gadis itu berbicara, Yao mengangguk. Meskipun mengumpulkan batu gunung berdarah dan batu bulan merah adalah misi terbesar Sengoku, dia tidak bisa membiarkan Luan mengambil risiko ini. Suamiku, kita perlu memikirkan hal ini secara panjang lebar. Yao berkata dengan serius, mari kita lakukan secara perlahan. Melihat ketiga gadis itu menentangnya, Luan tidak setuju. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan merenum dengan serius. Dia tidak pernah menjadi orang yang pemarah. Dia hanya mempertimbangkan pro dan kontra dari masalah ini, dan apakah rasio risiko terhadap imbalan layak untuk dia lakukan. Ketiga gadis itu memandang Luan dengan cemas, takut dia akan membuat keputusan yang salah. Luan terdiam selama waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa sebelum dia mengangkat kepalanya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memandangi ketiga istrinya. Saat saya bertarung dengan mereka tadi malam, saya belajar banyak. Kata Luan. Tubuh ketiga wanita itu bergetar saat mereka memandang Luan dengan gugup. Aku tidak akan berbohong padamu. Luan memandang ketiga istrinya dan berkata dengan serius, pertama, ini adalah kekuatan ruang. Ketika energi kematian musuh menghancurkan ruang dan mengubahnya menjadi ruang yang kacau, saya berada di ruang yang kacau dan memahami lebih banyak tentang ruang, meskipun itu hanya untuk dua tarikan nafas. Terlebih lagi, selama pertempuran, saya belajar banyak tentang penggunaan dan pemahaman energi kematian. Saya juga belajar banyak dari mereka. Luan melanjutkan. Suaranya sangat tenang. Saya merasa akan menyentuh ujung tahap tengah level 8. Jika misi ini berhasil, saya mungkin akan langsung menembus tahap tengah level 8. Selain itu, saya akan membuat kemajuan besar dalam dua aspek energi kematian dan ruang. Ketiga gadis itu mendengar ini dan hati mereka menegang. Mereka dapat mendengarnya ketika Luan mengucapkan kata, tahap tengah level 8, suaranya bergetar. Luan ingin menjadi lebih kuat. Keinginannya akan kekuatan berada di luar imajinasi orang biasa. Dia mengatakan sebelumnya bahwa jika dia tidak mendapat banyak tekanan, dia juga akan berkultivasi dengan rajin. Namun, dia juga akan menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Tapi sekarang, meski punya hati, dia hanya bisa fokus pada kultivasi. Pengejaran kebahagiaan saat ini hanya berumur pendek. Hanya dengan fokus pada kultivasi dan bertahan dalam janji 10 tahun dia dapat terus hidup bersama keluarganya. Tapi, jika kita tertangkap, musuh pasti akan sangat waspada. Kemungkinan besar mereka akan memeriksa dengan cermat semua anggota pasukan baru. Si cantik yang berkata, orang-orang yang melarikan diri hari ini telah melihat penampilan guru. Mereka akan mudah terekspos. Terlebih lagi, kami tidak tahu bagaimana cara bergabung dengan kekuatan musuh. Jika kita bergabung atas inisiatif kita sendiri, itu akan menjadi lebih mencurigakan. Benar. Jadi yang terbaik adalah memikirkan cara untuk bergabung secara pasif. Luan menganggup dan berkata, Mengenai penampilan, aku bisa menggunakan riasan untuk mengubah temperamenku. Selain itu, aku akan dengan sengaja mengubah kepribadianku. Tidak akan sulit untuk membodohi mereka. Tapi, musuh pasti akan sangat waspada dan memeriksa setiap anggota dengan cermat. Yao berkata dengan cemas. Itu benar. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena ada bahayanya. Luan memandang ketiga gadis itu dan menunjukkan senyuman. Dia menghibur mereka, tidak peduli betapa sulitnya, kami telah mengatasinya. Misi ini dapat dilakukan. Ketiga gadis itu bukanlah gadis kecil. Setelah melalui banyak suka dan duka, mereka tahu betul bahwa Luan hanya menghibur mereka. Luan ingin pergi. Terlebih lagi, mereka mungkin tidak bisa menghentikannya. 2099 Pada akhirnya, ketiga wanita itu tidak berhasil menghentikan Luan, dan Luan memutuskan untuk pergi. Oleh karena itu, ketiga wanita tersebut sangat khawatir hingga wajah mereka menjadi pucat dan tidak berdarah. Setiap kali ketiga wanita itu mengira Luan telah melampaui batas bahaya, Luan akan selalu menemukan sesuatu yang lebih berbahaya untuk dilakukan. Keberaniannya sepertinya tidak ada habisnya. Seolah-olah dia berani pergi ke tempat berbahaya manapun. Namun, untuk pulih dari luka-lukanya, Luan beristirahat di kota es dan api selama sehari penuh atas permintaan kuat dari ketiga wanita tersebut. Luan baru berangkat keesokan paginya. Mengenai cara memasuki malam merah, baik Luan dan Liu Yi belum memikirkan rencana. Luan kembali mengambil langkah demi langkah. Mungkin sekte api karma punya rencana lain setelah melihat dia masih hidup dan bisa menemukan cara untuk memasuki malam merah. Liu Yi sedang memikirkan kemungkinan rencana khusus sendirian. 8 Benua Kuno, Kota Skaikos Pada jam 7 pagi, tim mengaktifkan susunan teleportasi dan muncul di sini. Setelah orang-orang dari 6 sekte muncul, hal pertama yang mereka lakukan adalah melihat sekeliling untuk melihat apakah yang lain masih hidup. Dua orang dari sekte api karma bahkan lebih memiliki tujuan. Mata mereka menyapu semua orang, jelas tidak terfokus pada orang-orang ini. Itu benar. Mereka harus melihat apakah Luan masih hidup dan melapor ke dukong. Luan tidak muncul pada pertemuan kemarin. Meskipun Ling Chong menjelaskan bahwa dia kembali untuk menggantikan Luan, orang-orang dari sekte api karma jelas tidak mempercayainya. Dukong pun kaget saat mendengar kabar tersebut. Jika Luan masih tidak muncul hari ini, sesuatu mungkin telah terjadi. Tidak hanya dua orang dari sekte api karma yang mencari Luan, tetapi Ling Chong juga sama. Dia telah mencoba yang terbaik untuk menekan rasa paniknya, tetapi sangat sulit untuk menyembunyikannya. Dia melihat sekeliling. Tuhan tahu bagaimana dia melewati hari ini. Perintah Luan adalah meskipun dia tidak kembali, dia tidak perlu melapor ke kota es dan api. Namun, dia benar-benar tidak dapat menahannya. Dia benar-benar tidak bisa menangani masalah sebesar ini. Dermawan Lin, seorang biksu dari sekte api karma tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya dengan keras di telinga Ling Chong, di mana kepala Lu. Suara keras yang tiba-tiba itu mengagetkan Ling Chong yang sudah gelisah dan hampir kehilangan keseimbangan. Dia sudah sangat khawatir, tetapi bocah nakal ini tiba-tiba membuatnya takut, menyebabkan amarahnya tiba-tiba meningkat. Aku sudah bilang kemarin bahwa pemimpin aliansi mengirimku kembali untuk bertemu denganmu. Ling Chong segera melompat dan berteriak pada biksu itu, apakah kamu gila? Kenapa kamu berisik sekali? Saat dia mengatakan itu, orang-orang dari lima sekte lainnya tercengang. Kedua biksu dari sekte api karma juga memiliki ekspresi suram. Orang-orang dari lima sekte lainnya memandang Ling Chong dengan heran. Meskipun orang-orang dari sekte api neraka berbicara kasar, mereka tidak menyangka Ling Chong akan memarahi mereka secara langsung. Sekte api neraka selalu memiliki prestise yang tinggi di antara 31 sekte. Kapan mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu? Jika itu adalah sekte lain, kedua biksu itu pasti sudah meledak dan menyerang. Namun, itu adalah persatuan APS. Mereka telah menerima perintah bahwa mereka tidak diperbolehkan menyerang Ice Fire Union secara pribadi. Oleh karena itu, meski wajah mereka pucat, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dermawan Lin, perhatikan kata-katamu, salah satu dari mereka langsung berteriak. Setelah Ling Chong mengatakan itu, dia tahu dia sudah bertindak terlalu jauh. Namun, dia sangat marah. Jelas sekali, orang-orang ini tidak mempunyai niat baik. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu lagi, seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Tiba-tiba, formasi teleportasi menyala. Semua orang terkejut dan menoleh untuk melihatnya. Perlu diketahui bahwa semua orang sudah ada di sini, kecuali Luan. Fakta tersebut tidak mengecewakan semua orang. Orang yang keluar bukanlah Luan. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Ketika dua biksu dari sekte api neraka melihat Luan muncul, tubuh mereka bergetar dan alis mereka berkerut. Ekspresi Ling Chong justru sebaliknya. Wajahnya langsung berubah dari mendung menjadi cerah-cerah. Itu sangat terang hingga hampir menyelaukan, seolah-olah bunga telah bermekaran. Pemimpin aliansi, Ling Chong berteriak gembira. Dia bergegas menuju Luan dengan cepat dan berkata dengan penuh semangat. Melihat ekspresi bersemangat Ling Chong, Luan tidak bisa membiarkan dirinya menjadi terlalu abnormal. Dia hanya menganggup dengan tenang dan melihat orang-orang dari enam sekte di depannya. Akhirnya, pandangan Luan tertuju pada dua biksu dari sekte api neraka. Dia berkata, kalian berdua sepertinya sangat tidak senang melihatku kembali. Kedua biksu dari sekte api neraka terkejut. Orang-orang dari lima sekte lainnya juga tercengang. Mereka melihat kedua biksu dari sekte api neraka lagi. Mereka sangat pintar. Bahkan jika Luan tidak mengatakan apa-apa, mereka akan menyadari kelainan dari sekte api neraka. Sejak awal misi ini, misi ini belum berakhir. Salah satu biksu berkata kepada Luan, jangan katakan itu. Kami berdua hanya mengkhawatirkan keselamatan pemimpin aliansi Lu. Kami tidak bertemu pemimpin aliansi Lu kemarin, jadi kami merasa tidak nyaman. Tidak dibutuhkan. Emosi dan suara Luan sangat dingin. Dia melambaikan tangannya dan berkata, sekte api neraka hanya perlu menjaga diri mereka sendiri. Adapun keselamatan saya, jika sesuatu terjadi pada saya, tidak ada yang bisa lepas dari tanggung jawab. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang dari enam sekte terkejut. Kata-kata Luan tidak diragukan lagi merupakan ancaman bagi enam sekte pada saat yang sama. Luan tidak melanjutkan topik ini. Dia mengubah topik dan bertanya langsung, apakah ada yang menemukan informasi. Orang-orang dari enam sekte saling memandang dan menggelengkan kepala seperti kemarin. Bahkan, mereka tidak mencari informasi apapun, apalagi menemukannya. Sebaliknya, mereka bersembunyi di sebuah pulau ke arah mereka. Bahkan portal teleportasi pun diaktifkan, siap melarikan diri kapan saja. Akan aneh jika mereka dapat menemukan informasi dalam situasi ini. Luan tidak mengumumkan informasinya sekarang. Sebaliknya, dia meminta semua orang untuk mulai mencari lagi. Semua orang membuka portal teleportasi dan segera menghilang dari langit Sky Bank City. Luan dan Ling Chong tidak pergi ke tempat di mana Luan hampir kehilangan nyawanya. Sebaliknya, mereka pergi ke wilayah Ice Fire Alliance. Meskipun tidak masalah kemana mereka pergi, mereka mungkin diperhatikan oleh mata-mata musuh ketika mereka kembali ke Ice Fire Alliance. Keduanya tidak berada di markas wilayah tetapi di kota biasa. Luan menemukan penginapan dan masuk untuk beristirahat. Tubuhnya baru pulih 50-60% dan membutuhkan setidaknya dua hari lagi untuk pulih sepenuhnya. Justru karena itulah dia tidak membeberkan informasinya. Dia perlu menyembuhkan dirinya sendiri secepat mungkin. Luan duduk bersilah di tempat tidur dan menyembuhkan. Penyembuhan bukanlah kultivasi, jadi tidak perlu bermeditasi. Terlebih lagi, Luan hanya berusaha untuk pulih. Tidak masalah meskipun dia berbicara dengan orang lain. Ling Chong segera melihat Luan sedang dalam penyembuhan dan segera bertanya, apakah ketua aliansi terluka? Ya, Luan berkata, ini bukan masalah besar. Kemana perginya ketua aliansi selama dua hari ini? Ling Chong segera bertanya, dengan siapa kamu bertengkar? Luan tidak mengungkapkan semuanya. Dia hanya berkata, saya bertemu orang-orang dari pasukan musuh dan berperang bersama mereka. Dua hari kemudian, saya akan memberitahu enam sekte tentang informasi ini. Saat itu, kita akan pergi bersama. Ingat, Luan memandang Ling Chong dan berkata dengan serius, jika kamu terluka dalam dua hari ini, aku punya alasan untuk mencegahmu pergi. Mendengar perkataan Luan, Ling Chong tercengang. Apa maksudmu? Ling Chong memandang Luan dengan bingung dan bertanya, apakah ketua aliansi tidak mempercayaiku? Tentu saja tidak. Luan tersenyum pahit dan menjelaskan, bukan hanya kamu, aku juga akan membuat yang lain berpura-pura terluka dan membiarkan mereka kembali. Ling Chong menghela napas lega. Namun, dia menyadari sesuatu dan dengan cepat bertanya, Master aliansi ingin pergi sendiri. Ya, Luan mengangguk. Bagaimana itu bisa terjadi? Ling Chong segera berkata, lalu apa gunanya kita datang? Aliansi Master akan membunuh kita jika dia tahu. Dia setuju. Luan langsung berkata, ini hasil diskusi kita. Misi ini berbeda. Kalau terlalu banyak orang yang pergi, akan sulit. Sebaiknya aku pergi sendiri. Untuk keamanan, enam sekte lainnya akan melindungi saya. Ling Chong jelas sangat khawatir. Namun, karena ini adalah keputusan kedua aliansi Master, itu adalah perintah kepadanya. Dia hanya bisa mengangguk. Saya akan tinggal di sini dan menyembuhkan selama dua hari ini. Luan berkata, kamu akan pergi sendiri setiap hari pada jam 7 pagi. Pada hari ketiga, kamu akan pergi bersama. Ya, Ling Chong segera menjawab dan menerima pesanan tersebut. 2.100 Tiga hari kemudian, jam 7 pagi. Setelah dua hari, Luan muncul lagi di depan semua orang, yang membuat semua orang menghela nafas lega. Harus dikatakan bahwa setiap kali Luan menghilang, orang-orang akan menjadi sangat sensitif. Semua orang mengumpulkan informasi, tetapi sebelum mereka dapat berbicara, Luan langsung berkata, semuanya, ikuti saya untuk menemui dukong. Semua orang tercengang ketika mendengar ini, terutama dua biksu dari sekte Apikarma. Salah satu dari mereka dengan cepat bertanya, mengapa? Luan memandang mereka berdua dan berkata, saya pemimpinnya. Apakah saya harus menjelaskan semuanya kepada Anda? Mereka berdua kembali merasa malu di depan semua orang, dan ekspresi mereka jelek. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menahannya. Segera, semua orang mengaktifkan susunan teleportasi mereka dan meninggalkan kota Sky Coast. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di pusat kota dari lima wilayah, dukong sedang mengobrol dengan tetua inti sekte Sky Gate, Suhe. Mereka akan tinggal lama di sini dan menunggu kabar dari empat kota lainnya. Namun, sudah empat hari tidak ada kabar, sehingga kebanyakan orang tidak menyangka akan ada kabar hari ini. Mereka hanya menunggu. Namun, pada saat ini, beberapa portal teleportasi tiba-tiba menyala tidak jauh dari situ. Semua orang terkejut dan segera berbalik untuk melihat. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah tim Luan, mereka semakin terkejut dan bingung. Khususnya, wajah dukong menjadi gelap. Luan tidak muncul selama tiga hari terakhir. Sekarang dia tiba-tiba muncul di sini, kemungkinan besar dia punya niat khusus. Dong Huasun dan Cheng Ping pernah berada di tim yang dipimpin oleh dukong. Ketika mereka melihat ketua aliansi telah muncul, mereka sangat senang dan lega. Selama ketua aliansi aman, mereka berdua segera pergi ke Luan dan berdiri di depan Luan. Tuan aliansi, mereka berdua dengan cepat berkata, Luan tersenyum. Ketika dia melihat mereka berdua tidak terluka, dia menjadi lebih lega. Namun, dia tidak mengatakan apapun dan menatap langsung ke arah dukong. Tuan dukong, suara Luan sangat dingin, tanpa rasa hormat atau emosi. Setelah mendengar suara ini, hati semua orang menegang, termasuk dukong. Namun, dia tidak marah. Sebaliknya, dia berkata, Master aliansi Lu tiba-tiba membawa semua anggota tim ke sini. Apakah Anda menemukan sesuatu? Itu benar, suara Luan terdengar berat. Saya bertemu musuh tadi malam. Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir terkejut dan segera saling memandang. Di mana, Su dia dengan cepat bertanya. Mata dukong menjadi dingin. Jika Luan bertemu musuh, bagaimana dia bisa kembali tanpa cedera? Atau apakah mereka tidak bertengkar sama sekali? Namun, masalah ini bukanlah masalah kecil. Itu adalah tujuan dari misi ini. Sudah sepuluh hari sejak dimulainya misi. Akhirnya, mereka menemukan musuh, yang membuat semua orang menghela nafas lega. Karena ini masih pukul tujuh lewat seperempat, ayo kirim seseorang untuk memberitahu tiga tim lainnya dan suruh mereka bergegas. Su dia segera berkata. Mendengar ini, dukong mengerutkan kening. Sejujurnya, ini semakin jauh dari rencananya. Dia tidak menyangka Luan akan membawa semua orang ke sini secara langsung. Awalnya, dia berpikir bahkan jika Luan berhasil melarikan diri, dia akan tetap membiarkannya terus menyelidiki. Namun, sekarang dia sedang menunggangi seekor harimau, dia tidak bisa mundur. Terlebih lagi, Su He telah berbicara. Apa yang dia katakan terlalu aneh? Meski begitu, dia masih punya peluang. Oke, dukong menganggup dan memerintahkan bawahannya, pergi dan beritahu mereka segera dan minta mereka semua kembali. Ya, ketiga biksu itu segera pergi. Tidak lama kemudian, banyak arah transmisi sihir muncul, dan semua anggota dari tiga tim lainnya datang. Selama lima hari pencarian, tidak ada yang terluka, dan ini cukup mengejutkan. Semua orang ada di sini. Dukong berkata dengan lantang, apa yang kamu temukan? Pemimpin aliansi Lu, tolong beritahu kami. Semua orang memandang Luan. Luan berkata langsung, tadi malam, aku berpatroli di laut dan mencari tempat-tempat yang telah aku cari sebelumnya untuk menghindari kehilangan apapun. Saat saya menyelam ke laut untuk mencari, tiba-tiba saya merasakan ada kapal raksasa lewat di permukaan laut. Kapal raksasa. Semua orang terkejut. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, bagaimana mungkin ada kapal di laut dalam. Bahkan aliansi laut dalam tidak akan menggunakan kapal. Saya tidak melepaskan persepsi saya untuk mencari. Sebaliknya, saya melayang ke permukaan laut dan menyembunyikan aura saya untuk mengamati dari jauh. Di bawah tatapan kaget semua orang, Luan melanjutkan, ada empat orang di kapal. Salah satunya adalah pemimpin, dan tiga lainnya harus menjadi bawahannya. Hanya empat orang. Semua orang mengerutkan kening dan merenung. Jika apa yang dikatakan Luan benar, bukankah kekuatan musuh akan terlalu kecil? Mengapa mereka harus mengumpulkan begitu banyak orang dan mengirimkan begitu banyak orang untuk membunuh musuh? Pemimpin aliansi Lu, bagaimana Anda tahu bahwa keempat orang ini adalah penyebab kesengsaraan dan penderitaan? Apakah mereka musuh yang kita cari? Li Yin dari Sekte Bulan Bunga bertanya. Luan menoleh untuk melihat Li Yin dan berkata, awalnya saya tidak yakin, tetapi ketika saya hendak mendekat untuk menyelidiki, pemimpin itu tiba-tiba menggunakan kekuatannya, dan kekuatan yang dia gunakan adalah darah, cukup darah untuk menutupi langit. Semua orang tersentak ketika mendengar itu. Darah menutupi langit, berapa banyak darah di sana? Darah ini kemungkinan besar adalah darah asli. Sangat sulit untuk mengumpulkan begitu banyak darah, dan kemungkinan besar terkait dengan kehancuran ratusan kota. Luan berkata, untuk menghindari peringatan musuh, saya tidak bertindak atas inisiatif saya sendiri sebelum mengetahui situasinya. Namun, keempat orang ini pada dasarnya adalah musuh, jadi saya mengundang semua orang untuk datang ke sini untuk mendiskusikan rencana besar. Kata-kata Luan diikuti dengan keheningan. Semua orang merenung dalam diam, dan setelah beberapa saat, mereka mulai berdiskusi dengan lembut. Harus mereka akui kalau kabar Luan sangat mengejutkan, namun jika semuanya benar, maka kemungkinan keempat orang ini menjadi musuh memang sangat dekat. Para tetua inti dari enam sekte juga saling memandang. Ini adalah berita pertama musuh dalam sepuluh hari, jadi mereka tidak bisa mengabaikannya. Segera, pandangan semua orang terfokus pada Dukong. Bagaimanapun juga, Dukong adalah penggagasnya, jadi keputusan utama tetap dibuat olehnya. Dukong melihat sekeliling. Dia tidak bisa menentang keinginan semua orang, kalau tidak, itu akan menjadi terlalu aneh, jadi dia berkata langsung, karena pemimpin alian silu telah menemukan petunjuknya, ayo pergi bersama dan bunuh musuh secepat mungkin. Ya, semua orang menjawab. Apakah kalian semua ingin pergi ke Sky Coast City dulu, atau langsung ke wilayah laut tempat aku menemukan musuh? Lu An bertanya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang ragu-ragu. Lagipula, apakah musuhnya hanya empat orang, atau hanya satu tim, informasi ini belum jelas, jadi sangat berbahaya jika terburu-buru. Namun, mereka memiliki begitu banyak orang, dan selama musuhnya bukanlah guru surgawi tingkat sembilan, mustahil bagi mereka untuk kalah. Ayo langsung pergi. Liang Duo dari Sekte 6 Jalan berkata, jika musuh masih ada, kami akan menangkap dan menginterogasi mereka. Jika tidak, saya akan punya waktu untuk membentuk formasi. Kebanyakan orang mengangguk setuju. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, dan menurut mereka, meskipun mereka langsung menuju markas musuh, mereka tidak akan takut. Kebanyakan orang setuju, jadi dukong langsung berkata, kalau begitu, ayo kita langsung ke laut. Pemimpin aliansi Lu, tolong pimpin jalannya. Lu An berbalik, membuka susunan teleportasi, dan langsung masuk. Orang-orang dari 6 sekte sedikit ragu-ragu. Bagaimanapun, ini adalah susunan teleportasi orang lain, dan mereka tidak tahu apa yang ada di sisi lain. Namun, setelah Lu An masuk, anggota persatuan APS lainnya mengikuti tanpa ragu-ragu. Orang-orang dari 6 sekte saling memandang. Lu An tidak punya alasan untuk menyerang mereka, jadi mereka segera mengikutinya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di laut utara pertama, di atas lautan yang sangat jauh dari daratan. Sebuah susunan teleportasi terbuka di udara, dan sosok Lu An adalah yang pertama muncul, diikuti oleh 9 orang dari Ice Fire Union. Kemudian, orang-orang dari sekte lain muncul satu demi satu. Ketika orang-orang ini muncul di langit, mereka segera mengerutkan kening, menahan nafas, dan menegangkan tubuh mereka. Bau darah yang menyengat. Lalu, tubuh semua orang gemetar. Mereka tidak hanya mencium bau darah, tetapi mereka juga melihat darah asli. Lautan di bawah kaki mereka saat ini berwarna merah darah. Darah yang tak terhitung jumlahnya telah menyatu dengan air laut, dan semua bau darah datang dari sini. Sejauh mata memandang, tidak ada habisnya. Berapa banyak orang yang harus mati untuk mendapatkan begitu banyak darah? Karena darahnya begitu kental, laut saat ini sangat bergejolak. Persepsi setiap orang bisa dengan mudah menembus lebih dari 2.000 kaki ke dalam laut. Saat ini, ada banyak sekali hiu dan makhluk haus darah yang berputar-putar di permukaan laut. Jumlah hiu yang terlihat dengan mata telanjang mungkin lebih dari 10.000, belum lagi jumlah hiu di laut. Melihat lautan darah yang tak terbatas ini, semua orang harus mempercayai kata-kata Luan. Selain itu, mereka menemukan bahwa indera ilahi mereka tampak menjadi kasar dan marah, dan pada saat yang sama, mereka merasa sangat mual. Mungkinkah karena bau darah? terima kasih. Terima kasih.